Ini. Tuan muda, jangan pedulikan saya. Saya hanya bereaksi secara naluriah. Aku tahu kamu bukan orang seperti Fenghou. Komandan itu tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia segera tersenyum meminta maaf. Tidak apa-apa. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Tiba-tiba, Dong Zheng yang berkata, Sebenarnya, saya sedikit khawatir. Khawatir. Semua orang tercengang. Mereka menatap Dong Zheng yang dengan bingung dan bertanya, Apa yang kamu khawatirkan? Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Setelah mengetahui hal ini, Aku menggunakan mata takdirku untuk melihat masa depan. Namun, masa depan tampaknya diselimuti kabut. Saya tidak dapat melihatnya dengan jelas. Dong Zheng yang menggelengkan kepalanya. Kau berani mengaktifkan mata takdirmu. Qin Fei yang terkejut. Iya. Bukankah naga es dan binatang kecil mencarimu sebelumnya? Ketika mendengar hal ini, saya merenung sejenak. Saya merasa bahwa meskipun saya mengaktifkan mata takdir saya sekarang, Mereka tidak akan mengganggu. Oleh karena itu, saya mencoba mengaktifkan mata takdir saya. Pada akhirnya, mereka tidak ikut campur. Kata Dong Zheng yang. Jika memang begitu, Bukankah itu berarti kamu dapat mengaktifkan mata takdirmu sesuai keinginanmu? Leluhur iblis bertanya. Kamu tidak bisa mengatakan bahwa aku bisa. Lagi pula, apa yang dipikirkan Small Beast? Tidak seorang pun di antara kita yang tahu. Dong Zheng yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Memang. Kita masih harus berhati-hati saat menghadapi Small Beast. Qin Fei yang mengangguk. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Namun, mata takdirmu tidak terlalu berguna melawan penguasa, kan? Iya. Aku perlu menemukan separuh mata takdirku yang lain. Dong Zheng yang mengangguk. Setelah itu, dia menatap Qin Fei yang dan leluhur iblis. Dia menghela nafas dan berkata, Aku benar-benar iri padamu. Kau menemukan separuh jiwa petarungmu dengan begitu cepat. Tidak perlu terburu-buru. Dua orang yang memiliki jiwa petarung yang sama ditakdirkan untuk menjadi musuh. Cepat atau lambat mereka akan bertemu. Misalnya, bukankah separuh mata kehidupan istriku sudah muncul? Qin Fei yang tersenyum. Lalu mengapa kamu tidak mencari Jiang Yun Suang? Leluhur iblis mengerutkan kening. Tidak perlu terburu-buru. Saat ini, Jiang Yun Suang berada di tempat terbuka sementara kita berada di tempat gelap. Begitu aku memahami makna hakiki hukum kehidupan, aku akan memberi Jiang Yun Suang kejutan yang menyenangkan. Qin Fei yang tersenyum tipis. Bagaimana kemajuan niat utama Anda? Mu Tian yang curiga. Tidak jauh lagi. Qin Fei yang tersenyum dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan kalian? Seberapa kuat kalian sekarang? Bisakah Anda memberitahukan saya? Orang-orang ini tidak pernah berbicara sepatah kata pun tentang kekuatan mereka sendiri. Siapa yang tahu apa yang mereka waspadai? Kekuatan kami jelas lebih rendah darimu. Mu Qing menggelengkan kepalanya. Meskipun mereka telah berkultivasi di dunia kura-kura hitam lebih lama daripada Qin Fei yang, Qin Fei yang telah memperoleh banyak keberuntungan ketika dia berada di perbendaharaan ilahi lonceng langit. Warisan kedalaman tertinggi dari hukum cahaya, warisan kedalaman tertinggi dari hukum karma, dan juga hukum kehidupan dan kematian, ciptaan ini akan langsung melampaui leluhur iblis dan kawanannya. Karena itu, ada rasio langsung antara usaha dan hasil. Misalnya, meskipun tidak ada bahaya dalam berkultivasi di dunia kura-kura hitam, mereka hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Di sisi lain, meski berpetualang di dunia luar penuh dengan bahaya, jika seseorang cukup beruntung untuk memperoleh pertemuan yang menguntungkan, seseorang dapat langsung menggandakan kekuatannya. Tuan Muda, jangan tertipu oleh mereka. Saya mendengar bahwa beberapa waktu lalu, mereka pergi ke Laut Darah Wilayah Barat untuk menjalani kesengsaraan dengan bantuan berbagai senjata ilahi berdaulat. Pei Tianhong melirik leluhur iblis dan mengirimkan suaranya secara diam-diam. Kesengsaraan. Hati Kinfei yang bergetar. Hanya ada satu penjelasan untuk puncak penguasa yang mengalami kesengsaraan. Mereka telah memahami niat tertinggi. Jika memang demikian, berarti mereka telah memahami maksud sejati dari sebuah hukum biasa. Mengapa mereka begitu yakin bahwa itu adalah maksud utama dari sebuah hukum biasa? Karena jika itu adalah kesengsaraan surgawi dari maksud tertinggi dari hukum tertinggi, si pengecut kecil tidak akan pernah membiarkan mereka mengalaminya di dunia kura-kura hitam. Kesengsaraan surgawi dari hukum tertinggi sama kuatnya dengan kesengsaraan surgawi dari senjata ilahi berdaulat. Bahkan jika dunia kura-kura hitam dapat menahannya, nyawa yang tidak bersalah akan terluka. Si pengecut kecil tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Mereka memang kuat. Kinfei yang mendesah dalam hati. Meskipun dia lebih kuat dari leluhur iblis dan yang lainnya, dari sudut pandang lain, dia tidak sekuat leluhur iblis dan yang lainnya. Bukan hanya dia, Frenzy, White Eye Wolf, Yunziang, Fire Dance, dan Masked Asura semuanya lebih rendah dari mereka. Karena sampai sekarang, mereka belum memahami niat tertinggi dengan kekuatan mereka sendiri. Niat tertinggi yang mereka pahami semuanya diwariskan. Kinfei yang menghela nafas dan menatap Mutianyang, Muqing, dan Dongzengyang. Tidak peduli seberapa kuat kalian, kalian harus berpartisipasi dalam kompetisi persahabatan. Haruskah kita pergi? Dongzengyang bertanya. Ya. Persaingan persahabatan ini telah menggemparkan seluruh dunia awan langit, termasuk kerajaan ilahi. Aku pikir separuh jiwa pertempuranmu yang lain mungkin juga muncul. Mata Kinfei yang berbinar. Mendengar ini, mata Dongzengyang, Muqing, dan Mu Tianyang juga berbinar. Ada pun leluhur iblis. Kinfei yang kemudian menatap leluhur iblis dan berkata sambil tersenyum, maka semakin banyak alasan bagimu untuk berpartisipasi, karena dengan mata keputusasaanmu dan 3000 inkarnasi, kamu pasti dapat menempati posisi pertama dan memperoleh warisan makna mendalam tertinggi dari hukum terkuat. Orang-orang di kerajaan ilahi selalu berpikir bahwa selain dia, Frenzi, Saudara Longchen, Serigala Bermata Putih, dan Yunziyang, tidak ada anak muda lain yang mampu bersaing. Namun, itu tidak terjadi. Misalnya, jika leluhur iblis benar-benar memahami niat tertinggi, dengan 3000 inkarnasinya dan mata keputusasaan, dia pasti akan mampu mengalahkan generasi muda kerajaan ilahi dalam kompetisi persahabatan. Karena Eyes of Despair miliknya kini telah lengkap. Jika leluhur iblis bergerak, itu pasti akan menjadi kejutan bagi kerajaan ilahi. Aku pun berpikir begitu. Leluhur iblis menganggup dan tersenyum. Baiklah. Semoga beruntung. Momong-omong, jangan beritahu kakak senior dan yang lainnya tentang keberadaanku saat ini. Aku tidak ingin ada yang menggangguku selama periode ini. Kinfei yang tersenyum. Hmm. Oke. Semua orang mengangguk. Setelah kelompok itu pergi, Kinfei yang merenung sejenak dan memanggil Ye Tian, naga api, Zhao Xiaojin, dan Zhuo Xiaocheng. Bersamaan dengan mereka muncullah seekor naga hitam dan seekor luan api. Hmm. Ye Tian melihat sekeliling dan menatap Kinfei yang dengan curiga. Kamu adalah saudara Kin. Iya. Kinfei yang mengangguk. Kindage, mengapa kau tiba-tiba memanggil kami keluar dari alam kura-kura hitam? Zhao Xiaojin bingung. Saat ini, aliansi penggarap nakal juga memiliki susunan waktu satu hari, lima ribu tahun, dan kalian semua telah membuka pintu potensi dan menyatu dengan hukum alam. Saya pikir sudah waktunya bagi kalian semua untuk kembali ke aliansi penggarap nakal dan berkontribusi untuk melindungi benua barat. Kinfei yang tersenyum. Jadi kamu ingin mengusir kami. Naga api mendengus dingin. Tidak bisakah kau membuatnya tidak terdengar begitu buruk? Aku membantumu membuka pintu potensi dan memberimu niat tertinggi. Apa gunanya tetap tinggal di alam kura-kura hitam? Kinfei yang tidak berdaya. Menarik sekali. Orang tuanya berada di aliansi penggarap nakal. Jika dia tidak pergi ke pihak orang tuanya dan menunjukkan baktinya, apakah dia akan tinggal di alam kura-kura hitam sepanjang hari? Lalu apakah kita harus pergi ke aliansi penggarap nakal juga? Naga hitam dan luan api mengerutkan kening. Masa lalu naga hitam adalah ular piton raksasa. Saat itu di aliansi kultifator bajingan, Kinfei yanglah yang membantunya melewati kesengsaraan. Kinfei yang tersenyum. Kakak naga hitam, kau tahu betapa pentingnya aliansi penggarap nakal bagiku. Jadi ku harap kakak naga hitam dapat membantuku mengurusnya. Karena kamu sudah mengatakannya. Naga hitam itu cemberut dan mengangguk. Baiklah. Saya tidak bisa. Aku belum berubah menjadi burung phoenix. Kata luan api buru-buru. Alasan mengapa ia mengikuti Kinfei yang adalah untuk berevolusi menjadi burung phoenix seperti naga hitam. Masalah ini mudah ditangani sekarang. Jika saatnya tiba, kamu bisa pergi ke suku Feng dan meminta darah phoenix. Mengenai apakah kamu bisa berevolusi dengan sukses pada akhirnya, itu akan tergantung pada keberuntunganmu. Kinfei yang tersenyum. Atas namamu. Mata luan api berbinar ketika bertanya. Meskipun suku Feng sedang dalam kesulitan, ada pepatah yang mengatakan bahwa seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Wajahnya jelas tidak cukup. Dalam. Kinfei yang mengangguk. Kalau begitu, tidak apa-apa. Siluan api terkekeh. Kinfei yang menatap Zhuo Xiao Cheng dan tersenyum. Kamu telah berada di alam kura-kura hitam selama bertahun-tahun dan juga telah berkultivasi dalam pengasingan di Pulau Awan Langit selama bertahun-tahun. Ketika kamu kembali, ingatlah untuk berbakti kepada ayahmu dan berkultivasi dengan giat. Dalam. Zhuo Xiao Cheng mengangguk, matanya sedikit basah. Ada apa? Kinfei yang bingung. Kita tiba-tiba terpisah. Aku agak enggan. Qin Chen, Long Tianyu, Wang Xiao Ji. Zhuo Xiao Cheng menundukkan kepalanya dan berkata. Selama bertahun-tahun di alam kura-kura hitam, dia memiliki hubungan terbaik dengan mereka bertiga. Mereka seperti saudara dekat. Ini bukan seperti kita akan berpisah selamanya. Kinfei yang terdiam. Ia menatap Ye Tian dan berkata, Saudara Ye, aku akan menyerahkan aliansi penggarap nakal kepadamu. Jangan khawatir. Aliansi penggarap nakal tidak hanya penting bagimu, tetapi bahkan lebih penting bagiku. Karena aliansi penggarap nakal adalah rumahku. Ye Tian tersenyum tipis. Baiklah. Sampai kita bertemu lagi. Kinfei yang membungkuk dan berkata sambil tersenyum. Ye Tian mengangguk. Dengan lambayan tangannya, sebuah terowongan ruang waktu muncul. Dia melihat naga api, Zhao Xiao Jin, naga hitam, dan luan api dan berkata, Ayo pergi. Qin Dage, datanglah mengunjungi kami saat kamu ada waktu luang. Zhao Xiao Jin menatap Kinfei yang dengan enggan. Baiklah. Kinfei yang mengangguk. Matanya sedikit berputar saat dia bertanya melalui transmisi suara, Kapan kamu berencana untuk mengaku pada Ye Tian? Pipi Zhao Xiao Jin langsung memerah. Zuo Xiao Cheng juga melihat ke arah Kinfei yang dan berkata, Kin Dage, Kamu harus menjaga adikku dengan baik. Kinfei yang terkejut, Bukankah seharusnya kau mengatakan hal ini kepada kakak iparmu? Hanya saja aku tidak bisa menemukannya sekarang. Zuo Xiao Cheng terkekeh. Oke, ayo. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa sambil melambaikan tangannya. Titik. Setelah beberapa dari mereka pergi, Kinfei yang mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Senyum tipis muncul di wajahnya. Semuanya telah diatur. Sudah waktunya untuk menikmati suasana. Gu Feng. Tiba-tiba, suara Shen Dage Wang terdengar. Kinfei yang terkejut. Dia berbalik dan melihat Shen Dage Wang berlari mendekat sambil terengah-engah. Ada apa? Kinfei yang curiga. Mengapa kamu pergi tanpa mengatakan sepatah katapun? Apakah kamu marah pada kami? Jika memang begitu, aku minta maaf padamu. Gu Feng buru-buru berkata. Marah. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, Saya bukan orang yang picik, saya hanya keluar untuk bersantai. Santai. Gu Feng sedikit terkejut. Dia segera menghela nafas lega dan tertawa bodoh, Selama kamu tidak pergi, aku akan menemanimu jalan-jalan. Tentu. Kinfei yang mengangguk. Pada saat itu, mereka berdua, satu di depan dan satu di belakang, berjalan-jalan santai di pegunungan. 3972. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah bulan telah berlalu. Kompetisi persahabatan telah dimulai. Di wilayah tengah, Longchen dan yang lainnya menggunakan penghalang untuk memisahkan medan perang. Di luar medan perang, makhluk yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Ada naga, orang Feng, Kirin, manusia, binatang buas, binatang laut, masa hitam besar. Ratusan ribu orang dari kerajaan ilahi juga hadir. Di atas penghalang, Longchen, Frenzy, Yunziang, Jiang Yunsuang, dan Ryuko duduk bersama, minum teh sambil menyaksikan medan perang di bawah. Pada saat ini, di medan perang, seorang pria parubaya sedang bertarung dengan seorang pria muda dari ras dewa. Hukum-hukum yang mendalam terus-menerus bertabrakan. Aura yang mengerikan menyerbu ke dalam penghalang itu bagaikan gelombang yang mengamuk. Pria parubaya ini sudah tidak asing lagi bagi semua orang. Dia adalah Ki Siong. Kekuatan Ki Siong juga tidak lemah. Dia telah menguasai enam hukum yang mendalam, tetapi pada saat ini, dia benar-benar ditekan oleh pemuda dari ras dewa. Orang-orang dari ras dewa semuanya memiliki tanda ras dewa. Begitu tanda ras dewa diaktifkan, hukum-hukum mendalam yang sama hancur total. Jiang Yunsuang memegang cangkir teh dan tersenyum tipis. Saudara Long, Saudara Mo, Saudara Yun, menurut kalian berapa lama Ki Siong ini bisa bertahan di bawah tangan Jiang Kifei? Frenzy dan dua orang lainnya terdiam. Mereka cukup terganggu. Sejak pertandingan persahabatan dimulai, pihak Sky Cloud Field belum pernah menang sekalipun. Mereka semua dihancurkan oleh Divine Kingdom. Ketika Ki Siong pergi ke medan perang, mereka sebenarnya tidak mengizinkannya. Mereka sangat jelas tentang kekuatan Ki Siong. Jika dia bertemu dengan manusia dari Kerajaan Ilahi, dia mungkin memiliki kekuatan untuk bertarung. Dilihat dari pertempuran selama beberapa hari terakhir, Jiang Yunsuang dan Long Zi telah membawa lebih dari seratus ribu orang. Tidak semuanya telah memahami makna tertinggi. Mayoritas dari mereka hanya memahami enam makna mendalam tertinggi. Jadi, jika Jiang Ki Fei ini digantikan oleh seorang pemuda dari Kerajaan Ilahi, maka dengan kekuatan Ki Siong, dia mungkin tidak akan menang, tetapi setidaknya dia tidak akan terkalahkan. Tapi sekarang, Jiang Ki Fei berasal dari ras dewa dan memiliki kekuatan tanda ras dewa. Bahkan jika Ki Siong mencoba yang terbaik, tidak ada harapan untuk menang. Adapun Jiang Ki Fei, apakah dia telah menguasai hukum-hukum mendalam atau tidak, masih belum diketahui. Namun, Ki Siong ini benar-benar bodoh. Dia benar-benar berani menantang ras dewa. Meskipun hadiahnya menggiurkan, ia masih harus melihat apakah ia mampu melakukannya. Ryuko melirik Feng Zi dan dua orang lainnya lalu terkekeh, Jiang Yunsuang, kita tidak boleh terlalu cepat bahagia. Aku yakin masih banyak ahli yang tersembunyi di alam awan langit yang belum kita ketahui. Itu benar. Karena alam awan langit mampu melahirkan para jenius seperti Saudara Mo, Saudara Long, dan Saudara Yun, maka peluang yang lain juga tidak akan terlalu buruk. Jiang Yunsuang mengangguk. Keduanya bergema satu sama lain, membuat Matman dan yang lainnya makin geram. Tetapi dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk melawan. Karena kebenaran ada di depan mata mereka, kekuatan alam awan langit memang terlalu lemah. Tiba-tiba, diiringi teriakan mengerikan, Ki Siong terlempar sebelum jatuh menghantam tanah dengan keras. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Jika Jiang Kifei tidak menunjukkan belas kasihan, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Berikutnya. Pada akhirnya, janganlah menjadi sampah seperti dia. Jiang Kifei menatap kerumunan dan menunjuk Ki Siong. Siapa yang kau sebut sampah? Ki Siong sudah sangat marah. Mendengar ini, dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Jiang Kifei. Sepertinya kau bukan hanya sampah, tapi juga idiot. Aku sudah menunjukmu. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Cepatlah pergi. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Jiang Kifei merasa menghina. Wajah Ki Siong muram. Dia melirik Matman dan Yun Siang di langit. Kemarahan di hatinya semakin tak terkendali. Kalau dipikir-pikir lagi, entah itu si gila atau Yun Siang, mereka hanya seperti semut di hadapannya. Tapi sekarang, dia ada di bawah, berjuang dengan mempertaruhkan nyawanya. Namun, Matman dan Yun Siang duduk tinggi di udara, menyaksikan pertempuran itu. Perubahan identitas dan status semacam ini membuatnya merasa sangat tidak seimbang hatinya. Aku harus mendapatkan warisan dari ultimate profound. Aku ingin mereka, aku ingin semua orang berlutut di kakiku dan gemetar. Ki Siong meraung di dalam hatinya dan tiba-tiba mengaktifkan teknik terlarang, domain kilin. Ledakan. Pada saat yang sama, enam ultimate profound muncul di dunia. Salah satunya adalah hukum kematian yang paling mendalam. Teknik terlarang yang luar biasa, ditambah dengan enam teknik mendalam tertinggi, dapat dikatakan mampu menekan makhluk-makhluk di alam yang sama. Mereka yang berada di luar batas dapat merasakan tekanan yang mengerikan. Namun wajah Jiang Kifei penuh dengan penghinaan. Yun Siang mengangkat alisnya dan berteriak, Ki Siong, hasilnya sudah diputuskan. Cepat mundur. Apa hakmu memerintahku? Juga, siapa yang bilang hasilnya sudah diputuskan? Ki Siong meraung. Teknik terlarang super dan enam jurus mendalam tertinggi menyerang Jiang Kifei dengan kekuatan mengerikan. Jika Ki Siong mengaktifkan teknik terlarang super, mungkin ada secerca harapan. Dalam. Saya mendengar bahwa domain kilin sangat kuat. Meskipun aku membenciklan kilin, aku sangat berharap Ki Siong dapat melawan dan mengalahkan Jiang Kifei. Semua orang berdiskusi dengan suara pelan. Mendengar diskusi ini, Jiang Kifei menggelengkan kepalanya dan mencipir. Sungguh sekelompok cacing yang bodoh. Kekuatan klan dewa bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh semut sepertimu. Ledakan. Tanda klan dewa meletus dengan kekuatan mengerikan. Kemudian, Jiang Kifei melambaikan tangannya, dan kekuatan penghancur melonjak keluar. Seekor binatang penghancur muncul, kekuatan ilahinya mengguncang dunia. Tidak buruk. Menghadapi teknik terlarang super dan enam jurus ultimate profound milik Ki Siong, dia mengaktifkan jurus ultimate profound dari hukum kehancuran. Ini benar-benar penghinaan yang nyata. Tetapi, hanya satu supreme profound ini saja sudah cukup untuk menghancurkan enam supreme profound lainnya dan kilin divine domain. Destruction behemoth meraung saat ia menyerang ke depan. Ki Siong ketakutan setengah mati, dan dia terus mundur. Jiang Kifei, kamu tidak bisa membunuh orang. Kata Jiang Yun Suang. Hmm. Jiang Kifei mendengus tidak senang, dan binatang penghancur itu mengerem dan berhenti di depan Ki Siong. Ki Siong langsung terduduk di tanah dan ketakutan setengah mati. Apakah ini kekuatan tanda klan dewa? Itu memang dahsyat. Jika Jiang Kifei saja begitu menakutkan, lalu bagaimana dengan Jiang Yun Suang? Semua orang terkejut. Mereka akhirnya mengerti betapa besar tekanan yang harus ditanggung Feng Zi dan yang lainnya saat menghadapi para ahli dari kerajaan ilahi. Enyahlah. Jiang Kifei meliriki Siong yang lumpuh di tanah, dan berteriak dengan tidak sabar. Ki Siong menggigil dan perlahan bangkit. Menahan rasa malu dan amarah di hatinya, dia berbalik dan berjalan keluar dari medan perang. Orang tua ini akan merasakan sendiri cara kerja adik kecil ini. Tepat saat Ki Siong berjalan keluar dari medan perang, seorang lelaki tua berpakaian putih berjalan keluar dari kerumunan dan melangkah ke penghalang. Melihat lelaki tua berpakaian putih ini, senyum akhirnya muncul di wajah Long Chen. Ada apa? Yun Xiang dan Feng Zi curiga. Ini adalah monster tua penyendiri dari para naga. Long Chen mentransmisikan suaranya. Jadi begitu. Memang sudah waktunya bagi monster-monster tua penyendiri ini untuk bergerak. Kalau tidak, tidak ada cara untuk menekan kesombongan kerajaan ilahi. Si gila tiba-tiba tersenyum. Di bawah. Di medan perang. Jiang Ki Fei menatap lelaki tua berambut putih itu dan mengerutkan kening. Kamu sudah sangat tua, dan kamu masih punya muka untuk ikut. Aturan kompetisi persahabatan tidak mengatakan bahwa orang tua ini tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Wajah lelaki tua berambut putih itu muram. Baiklah. Jiang Ki Fei menganggup dan mencibir. Kalau begitu, biarkan aku melihat cara apa yang berani kamu lakukan untuk menerima tantangan itu. Ledakan. Lelaki tua berambut putih itu melangkah maju, dan kekuatan hukum pun bergulir. Itu adalah hukum kayu. Hah. Semua orang tercengang. Hukum kayu. Bahkan hukum kematian tertinggi Kisiyong bukanlah lawan Jiang Ki Fei. Apa yang bisa dilakukan oleh hukum kayu belaka? Jiang Ki Fei juga menatap pria tua berambut putih itu dengan kaget. Apakah orang tua ini bodoh? Hukum tertinggi, pohon layu musim semi. Tatapan mata lelaki tua berambut putih itu berubah dingin. Tanah di bawah kakinya bergetar, dan sebuah kuncup muncul dari tanah dan dengan cepat tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Lebih-lebih lagi. Kekuatan kehidupan yang agung menyapu ke segala arah bagaikan air pasang. Dalam sekejap mata, medan perang yang awalnya terpecah-pecah kini dipenuhi pepohonan rimbun, penuh vitalitas. Hukum tertinggi, prajurit tanaman dan pohon. Pria tua berambut putih itu melambaikan tangannya lagi. Bunga-bunga dan pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit seperti senjata-senjata dewa, memancarkan ketajaman penghancur dunia saat mereka menyerang Jiang Ki Fei. Jadi itulah hukum kayu yang utama. Tidak heran dia berani bertarung. Hukum tertinggi, bahkan tanda ras dewa tidak dapat menghalanginya. Kerumunan di luar penghalang tiba-tiba menjadi bersemangat. Orang-orang ini pada dasarnya baru pertama kalinya melihat hukum tertinggi. Setiap daun, kelopak, dan helai rumput bagaikan senjata dewa. Plants and Tres Soldiers, sungguh sesuai dengan namanya. Tumbuhan dan pohon yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi senjata ilahi, hampir memenuhi seluruh medan perang. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Jiang Ki Fei berdiri di kehampaan, melirik tanaman yang tumbuh dan mencibir. Sepertinya kau adalah salah satu dari apa yang disebut orang tua penyendiri di batas awan langit. Tapi kau ingin menyakitiku hanya dengan ini. Bermimpilah. Saat suara Jiang Ki Fei berakhir, arus dingin melonjak keluar dan langsung memenuhi seluruh medan perang. Langsung. Kepingan salju berjatuhan, dan medan perang seketika berubah menjadi dunia es dan salju. Kepingan salju ini, masing-masing seukuran telapak tangan, tersusun rapat, memenuhi medan perang seakan-akan terbuat dari besi suci, memancarkan ketajaman yang dapat menghancurkan dunia. Dentang. Gemuruh. Tabrakan kepingan salju dan tanaman menghasilkan suara logam yang memekakan telinga dan fluktuasi yang mengerikan melonjak di penghalang. Ini. Petik 2. Alis Longchen tiba-tiba terangkat. Frenzi dan Yunzi yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka Jiang Ki Fei ini juga menguasai hukum tertinggi. Tampaknya bahkan barang antik tua yang tersembunyi pun tidak dapat membalikkan keadaan. Karena Jiang Ki Fei mempunyai chip kemenangan, yaitu tanda ras dewa. Mungkinkah itu? Hanya Jiang Ki Fei yang bisa menyapu bersih semua orang di batas awan langit. Itu benar. Sejauh ini, hanya Jiang Ki Fei yang bergerak. Dengan kata lain. Saat ini, Jiang Ki Fei telah menghadapi tantangan batas awan langit sendirian. Kuncinya adalah dia belum pernah kalah sekalipun. Jika terus seperti ini, Jiang Ki Fei benar-benar dapat menyapu semua orang di batas awan langit. Kecuali jika penggunaan tanda ras dewa dibatasi. Tetapi tanda ras dewa tidak dibatasi sebelumnya. Di samping itu, ini adalah metode terkuat dari ras dewa. Ryuko dan Jiang Yun Suang tentu saja tidak akan menyetujui pembatasan. Di dalam penghalang. Di bawah berkat tanda ras dewa, hukum es pamungkas Jiang Ki Fei jelas jauh lebih kuat daripada hukum kayu pamungkas milik lelaki tua berambut putih itu. Tanaman terus-menerus hancur. Akhirnya, butiran salju itu berubah menjadi hujan deras dan menyerbu ke arah lelaki tua berambut putih itu dari segala arah. 3.973. Terdengar suara ledakan keras. Pohon mengjulang tinggi di depan lelaki tua berambut putih itu hancur di tempat. Kepingan salju, bagaikan bila pisau yang tajam, memasuki perut bagian bawah lelaki tua berambut putih itu. Pria tua berambut putih itu memuntahkan setegup darah naga di tempat, dan auranya langsung menghilang. Di perut bagian bawahnya, ada lubang berdarah seukuran kepalan tangan dengan darah mengalir keluar. Setelah itu, orang tua berambut putih itu terbang keluar dan menghantam penghalang, wajahnya pucat. Sangat kuat. Dia bersandar pada penghalang dan menatap Jiang Qifei, matanya penuh ketakutan. Inikah kekuatan generasi muda kerajaan ilahi? Pemuda seperti itu saja bisa membunuhnya hingga tak bisa melawan, kalau begitu betapa mengerikannya generasi tua dari kerajaan ilahi. Kesenjangan antara alam awan langit dan kerajaan ilahi terlalu besar. Jika tidak ada Longchen, Matman, Qinfei Yang, dan yang lainnya, alam awan langit tidak akan mempunyai harapan sama sekali. Sekalipun Kaisar Bulu, leluhur darah, dan si kelinci kecil mengerahkan segenap tenaga, mereka tak akan mampu menyelamatkan alam awan langit. Jika tidak ada kesepakatan antara Qinfei Yang dan penguasa kerajaan ilahi, mereka mungkin masih bersembunyi di neraka raja dunia bawah. Pada saat ini, pria tua berambut putih itu akhirnya menyadari pentingnya Qinfei Yang dan yang lainnya bagi alam awan langit. Meskipun Qinfei Yang, si gila, dan serigala bermata putih merupakan musuh bebuyutan paranaga, dia tidak dapat menahan rasa gembira bahwa alam awan langit memiliki anak-anak muda ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melihat harapan? Jiangfei melambaikan tangannya, dan kepingan salju di langit pun menghilang. Ia menyapu kerumunan di luar medan perang dan berkata, apakah tidak ada seorang pun di alam awan langit yang dapat bertarung? Mengapa kalian tidak berkumpul saja? Jangan buang-buang waktu. Haha. Petik 2 Jiangfei, jangan terlalu sombong, hati-hati ada kekuatan tersembunyi yang muncul dan menghancurkanmu sampai mati. Ratusan ribu orang dari kerajaan ilahi tertawa. Saya sangat berharap seseorang akan datang dan menghancurkan saya. Tapi apakah ada? Jiangfei mengangkat kepalanya dan tertawa. Jiangyunsuang dan Ryuko juga memiliki senyum di wajah mereka. Ryuko menatap Fengzi dan dua orang lainnya dan berkata sambil tersenyum, Jiangfei telah bertarung melawan lebih dari 20 orang dari alam awan langit hari ini. Bagaimana kalau kita akhiri saja hari ini? Si gila dan dua orang lainnya saling berpandangan tak berdaya. Selain mereka, apakah benar-benar tidak ada seorang pun di alam awan langit yang mampu membalikkan keadaan? Bagaimana kalau aku mencobanya? Tiba-tiba, terdengar suara tawa samar. Meskipun tidak terlalu keras, suaranya jelas terdengar oleh telinga semua orang. Hmm. Semua orang sedikit terkejut dan buru-buru melihat ke arah suara itu. Kekuatan Jiangfei jelas bagi semua orang, namun seseorang benar-benar berani menantang Jiangfei. Bahkan orang-orang di kerajaan ilahi pun terkejut. Seorang pria muda berpakaian hitam, yang tampak berusia dua puluhan, perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Itu dia. Si gila dan dua orang lainnya tercengang. Namun, yang lainnya tidak mengenali pemuda berpakaian hitam ini. Itu karena pemuda itu tidak lain adalah leluhur iblis. Namun, dia tidak melihat Mu Tianyang, Dong Zhengyang, Mu Qing, atau Pei Tianhong. Siapa dia? Sepertinya aku tidak punya kesan apapun tentangnya. Dan auranya juga tidak kuat. Beraninya dia bertarung. Semua orang bergumam. Leluhur iblis melangkah ke medan perang selangkah demi selangkah. Melihat lelaki tua berpakaian putih itu, dia berkata dengan ringan, Cepatlah pergi. Jangan halangi pertempuran kita di sini. Orang tua berpakaian putih itu mengangkat alisnya. Ekspresinya sangat tidak senang. Sebagai orang tua yang penyendiri, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Jiangqi Fei. Orang kecil seperti itu ingin pamer. Jangan terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri, oke? Apakah kamu ingin aku mengatakannya lagi? Leluhur iblis tidak tampak senang maupun marah, namun ia memancarkan keagungan yang luar biasa. Terutama matanya yang dalam, bahkan lelaki tua berpakaian putih itu tidak dapat menahan perasaan gugup. Seseorang harus tahu. Alasan mengapa leluhur iblis disebut leluhur iblis adalah karena kepribadiannya yang kejam dan kasar. Meski kini dia telah banyak berubah, namun sifatnya masih ada. Orang tua berpakaian putih itu memegangi perut bagian bawahnya, menatap tajam ke arah leluhur iblis, lalu berjalan keluar dari penghalang. Para naga dan junior lainnya segera maju dan mengambil pil ilahi Yuan Hai dan menyerahkannya kepadanya. Setelah meminum pil itu, lelaki tua berpakaian putih itu berbalik dan berdiri di luar penghalang, menatap leluhur iblis di dalam. Kakak Mo, apakah dia bisa melakukannya? Longchen mentransmisikan suaranya, menilai leluhur iblis. Aku tidak tahu. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu apapun tentang kekuatan leluhur iblis. Namun, agar leluhur iblis bisa muncul di sini, itu pasti atas pengaturan Qin Fei Yang. Karena leluhur iblis berada di alam kura-kura hitam, jika dia ingin meninggalkan alam kura-kura hitam, dia harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Qin Fei Yang. Karena Qin Fei Yang mengizinkan leluhur iblis datang, maka kekuatan leluhur iblis saat ini seharusnya tidak biasa-biasa saja. Tunggu. Mata keputusasaan. Leluhur iblis tampaknya telah menyatu dengan mata keputusasaan milik Bing Ruoning. Lebih-lebih lagi. Jika dia ingat dengan benar, leluhur iblis memiliki 3.000 inkarnasi. Perbuatan leluhur iblis, aku pernah mendengarnya saat aku berada di alam kura-kura hitam. Dia bukan orang biasa. Kita lihat saja. Yun Zi Yang tertawa diam-diam. Orang biasa. Benar-benar lelucon. Ini adalah musuh alamikin tua dikin besar. Dia memiliki salah satu jiwa pertempuran terkuat, Eye of Despair. Orang gila itu mencibir dalam hati. Pada saat yang sama, Ryuko dan Jiang Yun Suang juga memperhatikan ekspresi Mat Man dan dua orang lainnya. Meskipun Mat Man dan dua orang lainnya telah berkomunikasi secara diam-diam, senyuman yang muncul dari waktu ke waktu membuat mereka merasa bingung. Keduanya sekali lagi menatap ke arah leluhur iblis. Siapa orang ini? Mereka belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Medan Perang. Jiang Yun Suang juga mengamati leluhur iblis. Meskipun orang ini memiliki temperamen yang luar biasa, aura yang dipancarkannya terlalu lemah. Hal yang paling penting adalah melihat reaksi semua orang, tampaknya mereka tidak mengenal orang ini. Kalau makhluk di alam awan langit saja tidak mengenal orang tersebut, berarti orang tersebut bukan siapa-siapa. Orang tak dikenal berani menantangnya. Keberaniannya tidak kecil. Niat membunuh terpancar di matanya saat dia mencibir, jika bukan karena batasan aturan, kamu pasti akan mati di sini, dan kamu akan mati dengan menyedihkan. Leluhur iblis sedikit terkejut. Sungguh orang yang sombong, katanya, kalimat ini, aku akan mengembalikannya kepadamu tanpa melewatkan satu katapun. Haha. Sangat berani. Melihat betapa beraninya dirimu, aku pasti akan menjagamu. Kata, jaga diri, begitu berat. Baiklah. Leluhur iblis mengangguk. Ledakan. Mata Jiang Yun Suang berubah dingin. Tanpa menahan diri, dia langsung mengaktifkan makna utama hukum es. Seluruh medan perang langsung dipenuhi oleh kepingan salju. Kepingan salju itu sangat bening dan indah, tetapi mengandung krisis yang mengagetkan. Wih. Tiba-tiba. Kepingan salju menyerang leluhur iblis tanpa peringatan apapun. Kalau begitu, pertama-tama aku akan merasakan kekuatan tanda ras dewa. Sebelum suaranya memudar. Aura pembunuh yang mengerikan meletus seperti gunung berapi. Gelombang darah langsung menyembur keluar dari tubuh leluhur iblis, dan seluruh pesona itu berubah menjadi lautan darah. Dentang. Diringi dengan teriakan pedang yang beruntun, muncul 99 pedang darah berlumuran darah di belakang leluhur iblis, memancarkan aura tajam yang mampu membelah langit dan bumi. Ini. Arti terdalam dari hukum pembantaian, penjara kematian. Pupil mata orang gila itu mengecil. Orang ini benar-benar memahami makna hakiki hukum pembantaian. Dia menyembunyikannya cukup dalam. Meskipun dia telah menguasai empat makna utama sekarang, semuanya diwariskan. Itu sama sekali berbeda dari apa yang dipahami leluhur iblis sendiri. Tentu saja. Sebagai mantan musuh alami kintua, dia jelas tidak bisa diremehkan. Makna hakiki. Ini keberanianmu. Tidakkah kau lihat apa yang terjadi pada orang tua itu sebelumnya? Di depan tanda ras dewa, hukum yang sama yang mendalam tidak lain hanyalah sebuah naksir. Jiang Yun Suang mencibir. Leluhur iblis tidak mengatakan apa-apa. Dengan lambayan tangannya, pedang darah merobek langit dan menebas kepingan salju. Hanya dalam sekejap. Kepingan salju dan pedang darah bertabrakan, meletus dengan gelombang aura yang merusak. Mengikuti itu. Disertai suara berderak, pedang darah itu hancur di tempat. Benar-benar dahsyat. Leluhur iblis berbisik, tatapannya tiba-tiba berubah tajam. 98 pedang di belakangnya bergerak serempak dan menyerang kepingan salju itu. Dentang. Kali ini. Kepingan salju itu pecah. Namun, Jiang Yun Suang sama sekali tidak ambil pusing. Malah, seringainya semakin lebar. Dengan satu pikiran, butiran salju yang jatuh dari langit langsung berubah menjadi gelombang besar yang menutupi langit dan menenggelamkan langit. Setelah serangkaian ledakan yang memekakan telinga, 98 pedang yang meneteskan darah hancur berkeping-keping satu demi satu. Tidak ada cara untuk melawan sama sekali. Engah. Leluhur iblis juga memuntahkan seteguk darah. Wajahnya sedikit pucat saat dia bergumam, inikah musuh yang dihadapi Kinfei Yang dan serigala bermata putih di luar. Ini sungguh sulit. Pergilah ke neraka. Jiang Yun Suang mencibir diam-diam. Itu benar. Dia sudah punya niat untuk membunuh leluhur iblis. Dengan kekuatan sekecil ini saja, dia berani berpura-pura di depannya. Kalau dia tidak membunuhnya, bagaimana dia bisa membangun gengsinya? Mengenai aturan pertandingan persahabatan. Paling-paling dia akan mengatakan itu kecelakaan saja nantinya. Namun, pada saat ini, menghadapi butiran salju yang sangat banyak, leluhur iblis tampaknya tidak melihatnya. Dia menundukkan kepalanya dan ekspresinya agak bertentangan. Haruskah dia mengaktifkan 3000 inkarnasi atau mata keputusasaan? Sepertinya. Tidak peduli apa yang diaktifkannya, itu akan menyebabkan keributan. Ada apa dengan dia? Mengapa dia tidak bergerak? Orang-orang di luar kota bingung. Apakah ada kebutuhan untuk berpikir? Dia pasti sangat ketakutan. Orang-orang dari kerajaan ilahi tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi mengejek. Setelah membuat keributan besar, mereka mengira dia kuat. Ternyata hanya ini yang dia miliki. Si tua penyendiri dari naga juga memiliki sedikit rasa bangga di matanya. Ini adalah harga kesombongan. Lupakan. Itulah mata keputusasaan. Mengaktifkan 3000 inkarnasi pasti akan menarik perhatian para petinggi kerajaan ilahi. Aku tidak ingin menjadi sasaran orang-orang ini. Lebih baik bersembunyi di belakang Kinfei yang dan yang lainnya. Lebih santai dan aman. Melihat butiran salju hendak mencapainya, leluhur iblis sedikit mengangkat sudut mulutnya dan menatap Jiang Yunsuang. Tiba-tiba, matanya berubah menjadi merah darah. Itu seperti sepasang mata iblis. Tidak. Mereka bagaikan dua jurang neraka. Ketika Jiang Yunsuang melihat mata leluhur iblis, perasaan putusasa tiba-tiba muncul di hatinya. Lebih-lebih lagi. Begitu perasaan putusasa ini muncul, itu tidak seperti Kinfei yang yang mengaktifkan mata surga, juga tidak seperti Longchen yang mengaktifkan domain dewa, juga tidak seperti Frenzy yang mengaktifkan mata darah. Dalam sekejap, perasaan putusasa menyelimuti seluruh tubuh dan pikirannya. Pada saat ini, Jiang Yunsuang merasa seperti terjebak dalam api penyucian yang tak berujung. Tubuhnya gemetar karena putusasa, dan jiwanya jatuh ke dalam kegelapan karena putusasa. Kepingan salju yang memenuhi langit hendak menenggelamkan leluhur iblis, namun tiba-tiba menghilang tanpa menimbulkan bahaya apapun kepada leluhur iblis. Karena Jiang Yunsuang saat ini, bahkan kesadarannya telah jatuh ke dalam kekacauan, sehingga makna utamanya secara alami runtuh. Apa yang sedang terjadi? Pemandangan yang tiba-tiba ini sangat menggemparkan warga dari kerajaan ilahi dan alam awan langit. Mengapa Jiang Yunsuang tiba-tiba kehilangan kendali? Mungkinkah karena matanya? 3.974 Begitu Eye of Despair muncul, semua orang terkejut. Terjadi keheningan di tempat kejadian. Semua orang menatap mata keputusasaan leluhur iblis dan tidak dapat menahan perasaan putusasa. Metode macam apa ini? Kejadian itu terjadi terlalu tiba-tiba, jadi tak seorang pun menghubungkan Eye of Despair bersama-sama. Jiang Qifei, apa yang sedang kamu lakukan? Jiang Yunsuang kembali sadar dan berteriak. Namun, Jiang Qifei tidak menggubrisnya. Seluruh tubuhnya perlahan berjongkok di tanah, seperti anak kecil yang tak berdaya, menggigil. Ini, petik 2. Jiang Yunsuang menatap Ryuko. Ryuko juga mengerutkan kening. Siapa yang dapat memberitahu saya apa yang sedang terjadi? Ketika mata orang ini menjadi seperti ini, Jiang Qifei tampak seperti melihat hantu. Apakah mereka sedang berakting? Apakah kamu bodoh? Jiang Qifei berasal dari Kerajaan Ilahi, bagaimana dia bisa bekerja sama dengan orang-orang alam awan langit kita untuk bertindak? Pasti ada hubungannya dengan matanya. Namun, karena orang ini sangat menakutkan, mengapa saya belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Siapa dia? Pemandangan aneh ini membuat semua orang bingung, tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya. Ini adalah mata keputusasaan. Tiba-tiba, terdengar desahan. Hah! Semua orang segera melihat ke arah orang yang berbicara. Itu adalah seorang wanita tua berambut putih, dan di sebelahnya berdiri seorang pria tua berambut putih. Keduanya merupakan barang antik tua yang tersembunyi milik suku Feng. Pada saat ini, ekspresi mereka berdua sangat rumit. Karena melihat mata keputusasaan leluhur iblis, mereka akhirnya mengetahui alasan mengapa Kinfei yang membawa Bing Ruoning pergi. Mata keputusasaan. Petik 2. Itu sebenarnya mata keputusasaan. Jiang Yunsuang dan Ryuko tiba-tiba berdiri dan menatap leluhur iblis dengan kaget. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa orang ini sebenarnya adalah pemilik Eye of Despair. Lebih-lebih lagi, melihat situasi saat ini, mata keputusasaannya telah berevolusi. Jiwa pertempuran terkuat setelah evolusi, entah itu mata surga atau mata keputusasaan, atau jiwa pertempuran lainnya, memiliki kekuatan tak tertandingi yang menantang surga. Orang-orang lain di kerajaan ilahi tidak terkecuali. Pada saat ini, matanya dipenuhi rasa takut saat dia menatap leluhur iblis. Meskipun mereka belum pernah melihat Eye of Despair sebelumnya, dengan kultivasi dan pengetahuan mereka, mereka telah lama mendengar tentang kemampuan Eye of Despair. Salah satu dari sepuluh jiwa perang terkuat di dunia. Untuk bisa disebut sebagai yang terkuat di dunia, bagaimana orang biasa bisa melawannya. Tempat itu kembali sunyi senyap. Entah itu orang-orang dari kerajaan ilahi atau makhluk dari alam awan langit, mereka semua terpana oleh mata keputusasaan. Ia tidak pernah menyangka bahwa pertandingan persahabatan ini akan mendatangkan pemilik jiwa pejuang yang terkuat. Tunggu sebentar. Sebelumnya, ketika orang ini keluar, mereka bertiga menatapnya seolah-olah mereka mengenalnya. Dia ingin mengatakan ini. Bukankah itu berarti dia kenal Matman dan yang lainnya? Jika memang demikian, maka mereka telah menyembunyikannya dengan sangat baik. Tentu saja, seseorang akan memukau dunia dengan satu prestasi brilian. Jiang Yun Suang mengepalkan tangannya dan menatap Jiang Qi Fei sambil berteriak, bangun. Suaranya bagaikan lonceng besar yang bergema di angkasa. Namun, meski begitu, Jiang Qi Fei tidak menunjukkan reaksi apapun. Keputusasaan di hatinya semakin kuat. Ia bagaikan anak kecil yang tak berdaya. Langit di depannya seakan runtuh. Pada saat ini, leluhur iblis juga bergerak, berjalan menuju Jiang Qi Fei selangkah demi selangkah. Apa yang sedang kamu lakukan? Jiang Yun Suang terkejut dan buru-buru berteriak. Bukankah dia mengatakan akan menjagaku dengan baik? Tentu saja, saya harus merawatnya dengan baik. Leluhur iblis tersenyum tipis, berjalan di depan Jiang Qi Fei, dan menendangnya. Jiang Qi Fei tiba-tiba terbang keluar dan menghantam pesona itu, memuntahkan darah. Namun, dia tampak mati rasa. Tenggelam dalam keputusasaan, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Untuk dapat membuat seseorang, terutama yang menguasai makna tertinggi dan memiliki tanda klan dewa, menjadi seperti ini, dapat dilihat betapa mengerikannya mata keputusasaan saat ini. Leluhur iblis melangkah maju lagi, menginjak dada Jiang Qi Fei, dan menggelengkan kepalanya, apakah ini klan dewa? Terlalu mengecewakan. Sambil mengerahkan tenaga di bawah kakinya, dada Jiang Qi Fei segera amruk, dan semua tulangnya hancur. Sekalipun dia menderita pukulan yang begitu berat, dia nampaknya masih tidak sadar, bagaikan mayat berjalan. Cukup. Dia sudah kalah. Mata Ryuko berubah dingin. Dia tidak mengakui kekalahannya secara pribadi. Leluhur iblis tersenyum tipis dan menginjak perut bagian bawah Jiang Qi Fei lagi, menyebabkan darah mengalir. Dia benar-benar seperti seekor ikan di talenan, menunggu untuk disembeli. Wajah Ryuko sehitam air. Dia sudah kehilangan akal sehatnya karena putus asa, bagaimana mungkin dia bisa mengaku kalah? Saudara Mo, Saudara Long, Saudara Yun, bukankah kita sepakat untuk berhenti di sini? Ryuko memandang tiga orang lainnya. Orang gila itu terbatuk kering, menatap leluhur iblis, dan berkata, itu. Hentikan. Mendengar ini, leluhur iblis mendongak ke arah orang gila. Melihat tatapan itu, kulit kepala matman menjadi mati rasa, dan jauh di dalam hatinya, muncul perasaan putus asa yang tak terkendali. Itu sebenarnya sama dengan mata darah. Selama Anda menjadi sasaran eye of despair, tidak peduli bagaimana Anda bersembunyi, Anda tidak dapat lolos dari jurang keputus asaan. Tatapan leluhur iblis berbalik lagi dan mendarat pada Jiang Yun Suang dan Ryuko. Orang gila itu baik-baik saja, tetapi Jiang Yun Suang dan Jiang Yun Suang kembali dalam masalah. Sama seperti orang gila, mereka seperti diliputi neraka. Leluhur iblis menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mata keputus asaan menghilang, dan Jiang Yun Suang dan Jiang Yun Suang akhirnya pulih dan mendapati diri mereka basah kuyuk oleh keringat dingin. Menakutkan. Itu hanya pandangan sekilas, tetapi hampir membuat mereka jatuh ke jurang keputus asaan. Adapun Jiang Ki-fei, dia sudah berlumuran darah. Sekalipun mata keputus asaan telah tertutup, keputus asaan dalam hatinya masih belum sirna. Bawa dia kembali untuk memulihkan diri. Jiang Yun Suang menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada seorang pemuda dari ras dewa. Pemuda itu menyerbu penghalang, menatap leluhur iblis dengan ketakutan, dan berlari keluar bersama Jiang Ki-fei seakan-akan dia tengah berlari menyelamatkan diri. Ryuko tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah diam-diam. Ia kembali ke tempat duduknya dan menatap Matman dan dua orang lainnya. Aku tidak menyangka kalian akan menyembunyikan orang seperti itu di bawah kalian. Jangan bicara omong kosong. Dia tidak berada di bawah kita. Si gila tersenyum pahit. Ketika leluhur iblis menatapnya dengan mata keputus asaan, itu adalah peringatan diam-diam. Jangan memerintahku. Terus terang saja. Sekalipun dia telah menguasai empat makna mendalam tertinggi, dia tidak dapat menahan rasa takut ketika menghadapi leluhur iblis. Karena begitu mata keputus asaan terbuka, bahkan jika dia memiliki tekad yang kuat dan pikiran yang tenang, dia akan tetap terpengaruh. Begitu dia terpengaruh, dia pasti akan terbunuh. Dia akhirnya mengerti mengapa Kinfei yang ingin menjaga leluhur iblis dan yang lainnya di sisinya. Itu karena Kinfei yang tahu betapa menakutkannya leluhur iblis dan yang lainnya, jadi dia mengikat mereka di sisinya untuk mencegah mereka menjadi musuh di masa depan. Jiang Yunsuang juga kembali ke tempat duduknya. Ia menatap Matman dan dua orang lainnya dan bertanya, berapa banyak ahli yang kalian sembunyikan yang tidak kami ketahui. Bisakah aku memberitahumu? Orang gila itu terkekeh. Kilatan melintas di mata Jiang Yunsuang saat dia bertanya, dari nada bicaramu, mungkinkah jiwa pejuang lainnya juga bersamamu? Orang gila itu sedikit terkejut, dan tatapannya berubah menjadi jenaka. Dia menatap Jiang Yunsuang dan berkata, apa yang ingin kamu ketahui? Tidak ada apa-apa. Jiang Yunsuang menggelengkan kepalanya. Dia tampaknya menyembunyikan kepanikan di matanya. Tatapan mata Matman yang ceria semakin kuat. Dia menoleh untuk melihat Longchen dan Yunxiang dan bertanya, menurutmu apa yang akan terjadi jika mata kehidupan berevolusi? Ketika Jiang Yunsuang mendengar ini, matanya sedikit bergetar. Mungkinkah orang-orang ini telah mengetahui pikirannya? Kami tidak memiliki mata kehidupan, bagaimana kami bisa tahu? Longchen dan Matman saling berpandangan dan menggelengkan kepala. Orang gila itu menatap Jiang Yunsuang dengan penuh arti dan bertanya, bisakah Anda memberitahu kami? Bagaimana saya tahu? Jiang Yunsuang menoleh. Mereka pasti sudah tahu apa yang sedang dipikirkannya. Bagaimana keterampilan observasi orang-orang ini bisa begitu mengerikan? Haha! Orang gila itu tertawa dan melirik ratusan ribu orang di kerajaan ilahi. Dia minum seteguk anggur ilahi yang tak tertandingi dan berkata, mari kita lanjutkan. Pertandingan persahabatan berikutnya pasti akan sangat seru. Berikutnya, leluhur iblis juga melihat ke arah ratusan ribu orang. Matanya yang tenang dipenuhi dengan provokasi. Namun, di antara ratusan ribu orang, tidak ada satupun yang bersedia mengambil inisiatif menerima tantangan itu. Kengerian Eye of Despair sudah jelas bagi semua orang. Belum lagi orang-orang dengan hati yang tidak stabil, bahkan jika hatimu sekuat batu, kamu tetap tidak bisa lepas dari dominasi Eye of Despair. Karena mata keputusasaan telah melampaui batas keputusasaan biasa. Bukankah kalian semua sebelumnya cukup sombong? Kenapa tidak ada seorangpun yang berani menerima tantangannya sekarang? Kalian orang-orang kerajaan ilahi hanya punya keberanian sebesar ini. Kalian tidak berani menerima tantangan setelah kalah dalam pertandingan. Kalau begitu, berkemaslah dan pergilah dari sini. Semua makhluk di alam awan langit membuka mulut mereka dan mencibir tanpa rasa malu. Keluhan yang telah terpendam dalam hati mereka selama beberapa hari terakhir akhirnya terlampiaskan. Ryuko tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit. Eye of Despair bagaikan Eye of Heaven. Begitu pemiliknya muncul di dunia, pada dasarnya dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Jika orang ini selalu ada di sini, siapakah yang dapat melawannya? Siapa yang berani menerima tantangan? Namun terlebih dahulu, mereka tidak menetapkan bahwa pemilik jiwa pertempuran terkuat tidak dapat berpartisipasi. Jiang Yun Suang, apa yang sedang kamu pikirkan? Terlewat pikiran. Tiba-tiba, Ryuko menoleh untuk melihat Jiang Yun Suang dan bertanya dalam hati. Saya berpikir, saat saya bertarung dengan mereka, apakah mereka sudah mengenali mata kehidupan saya? Jiang Yun Suang menyampaikan suaranya. Ryuko tertegun dan berkata dalam hati, tidak apa-apa jika mereka mengenalinya. Bagaimana mungkin itu bukan apa-apa. Jika mereka benar-benar mengenalinya, maka mereka berada dalam kegelapan dan saya berada dalam cahaya. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi saya. Jiang Yun Suang diam-diam merasa kesal. Mendengar ini, Ryuko berkata dengan heran, kau curiga kalau separuh mata kehidupan lainnya juga ada di sisi mereka. Saya tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Jiang Yun Suang khawatir. Kalau saja dia tahu lebih awal, dia tidak akan bersikap impulsif dan membuka mata kehidupan. Longchen merenung sejenak dan mengirimkan suaranya, saya pikir kemungkinan ini seharusnya tidak besar. Apa maksudmu? Jiang Yun Suang tercengang. Pikirkanlah, jika separuh mata kehidupan lainnya ada di sisi mereka, maka mereka pasti sudah mulai merencanakan untuk merebut hukum kehidupanmu. Tetapi sekarang, setelah sekian lama, mereka tidak melakukan apapun. Jadi, kukira mereka bahkan mungkin tidak tahu siapa separuh lainnya dari mata kehidupan. Ryuko menganalisis. Itu masuk akal. Jiang Yun Suang merenung sejenak dan bergumam. Jadi Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir. Untuk pertandingan persahabatan ini, hasilnya sebenarnya tidak penting. Yang penting adalah rencana kami. Asalkan rencana kita berhasil, bahkan jika semua hadiah jatuh ke tangan alam awan langit, itu akan sepadan. Ryuko tersenyum diam-diam. Itu benar. Hati Jiang Yun Suang tiba-tiba lega. Melihat ratusan ribu orang, dia tersenyum tipis dan berkata, ini hanya pertandingan pertukaran. Jangan terlalu stres karena kami tidak akan menyalahkan Anda jika Anda kalah. Jika Anda tertarik, Anda mungkin ingin merasakan kekuatan Eye of Despair. 3.975 Kalau begitu, biar aku saja yang mencobanya. Seorang wanita muda dari ras manusia Divine Nation melangkah keluar dan mendarat di dalam persona tersebut. Namun, menghadapi wanita ini, leluhur iblis tidak bermaksud mengaktifkan mata keputusasaan. Apa maksudmu? Wanita muda itu mengerutkan kening. Meskipun aku belum pernah bertarung denganmu sebelumnya, kamu adalah manusia dari kerajaan ilahi. Kamu seharusnya tidak perlu mengaktifkan mata keputusasaan untuk menghadapi manusia dari kerajaan ilahi. Sang leluhur iblis tersenyum acuh tak acuh. Apa? Kau begitu meremehkan manusia di kerajaan ilahi. Di antara ratusan ribu orang tersebut, manusia dari kerajaan ilahi berjumlah lebih dari separuhnya. Mendengar perkataan leluhur iblis, mereka pun menjadi murka. Menghadapi ras dewa, kamu mengaktifkan mata keputusasaan. Menghadapi manusia dari kerajaan ilahi, kamu tidak mengaktifkan mata keputusasaan. Bukankah ini sama saja dengan meremehkan mereka? Ya. Aku mempermalukanmu. Tahukah kamu kenapa? Ras dewa dan klan naga ilahi emas ungu berbeda darimu. Mereka adalah ras lain. Wajar saja kalau mereka menindas manusia di alam awan langit. Tapi kalian manusia. Meskipun kita berada di dunia yang berbeda, kita semua sama. Kami semua manusia, tetapi kamu membantu mereka, menyiksa kami di alam awan langit. Bolehkah aku bertanya apakah kamu layak disebut, manusia? Oleh karena itu, aku memandang rendah kalian manusia dari kerajaan ilahi dari lubuk hatiku. Karena kalian paling-paling hanya antek ras dewa dan klan naga ilahi emas ungu. Sang leluhur iblis tersenyum menghina. Benar sekali. Semua penduduk alam awan langit berteriak. Benar sekali. Si gila pun ikut tertawa tanpa menyembunyikan tawanya. Arogan. Di sisi lain, manusia di bangsa ilahi merasa marah. Wanita muda yang berdiri di hadapan leluhur iblis itu begitu marah hingga tubuhnya terus gemetar. Dia berkata dengan suara yang dalam, kau akan membayar harga atas kesombonganmu. Dentang. Saat suaranya meredah, hukum pedang meraung. Momen berikutnya. Pedang pertempuran sepanjang satu meter muncul dan melayang di belakang wanita muda itu. Mereka berdesakan rapat dan memenuhi setengah medan perang. Ini tidak mungkin merupakan makna terdalam dari hukum pedang, kan? Semua orang bingung. Bagaimana mungkin pemuda dari kerajaan ilahi ini berlatih? Makna mendalam yang utama, mengapa terasa seperti ada di mana-mana? Jika kepunya nyali, maka jangan aktifkan mata keputusasaan. Mari kita lihat seberapa sombongnya kamu. Di luar arena, para manusia di kerajaan ilahi memandang leluhur iblis dan bersorak. Namun, Demon Alpha tidak peduli. Dia menatap dingin ke arah pedang perang di belakang wanita muda itu. Gelombang darah mengalir keluar. Neraka pembantaian yang sangat mendalam dan terhebat. Pedang darah yang meneteskan darah memancarkan aura yang merusak saat beradu dengan pedang pertempuran di belakang wanita muda itu. Pedang daota berbentuk. Wanita muda itu melambaikan tangannya, dan pedang pertempuran itu segera berubah menjadi busur anggun yang menyerang leluhur iblis. Sementara itu, leluhur iblis melambaikan tangannya, dan 99 pedang darah di belakangnya merobek udara dan menyerang lawannya. Tapi tiba-tiba, pedang pertempuran di sekitar wanita muda itu tiba-tiba menghilang dalam kehampaan. Benar sekali. Dia menghilang begitu saja. Dia bahkan tidak bisa merasakan ketajaman pedang itu. Di seluruh medan perang, selain dari 99 pedang darah yang meneteskan darah, tidak ada bayangan pedang lain yang terlihat, dan tidak ada aura yang dapat dirasakan. Seolah-olah pedang pertempuran yang berevolusi dari ilmu pedang terdalam tertinggi milik wanita muda itu semuanya telah lenyap tanpa meninggalkan jejak. Pedang dao tanpa bentuk. Ini adalah ilmu pedang terdalam. Semua energi pedang telah berubah menjadi tak berbentuk, datang dan pergi tanpa jejak. Sulit untuk menjaganya. Kata seorang antik tua penyendiri dari klan Kirin. Menghadapi orang-orang muda dari kerajaan ilahi ini, bahkan seorang tua sepertinya tidak dapat menahan rasa malu. Jika mereka semua berubah menjadi tak berwujud, lalu bagaimana kita akan bertarung? Seseorang merasa bingung. Hukum pedang dan hukum pembantaian memiliki kekuatan yang sama. Oleh karena itu, saat bertarung, yang terpenting adalah pengalaman bertarung dan kesadaran bertarung kedua belah pihak. Si tua penyendiri itu menjelaskan sambil mengamati leluhur iblis. Orang ini belum pernah muncul sebelumnya, jadi pengalaman pertempuran dan kesadaran pertempurannya seharusnya tidak begitu hebat. Jika dia tidak mengaktifkan mata keputus asaan, kemungkinan besar dia akan lebih banyak kalah daripada menang. Namun, dia benar-benar bodoh. Dia jelas memiliki teknik yang sangat kuat, tetapi dia tidak menggunakannya. Saat itu, dia akan benar-benar membayar harga atas kesombongannya. Sudah terlambat untuk menyesal. Namun, di medan perang, leluhur iblis tidak panik sedikitpun saat menghadapi hilangnya pedang pertempuran secara tiba-tiba. Dia mengarahkan pandangannya keseberang kehampaan. Tiba-tiba, dengan lambayan tangannya, 99 pedang darah berdiri tegak, membentuk susunan pedang seperti dinding di depannya. Itu segera membagi medan perang menjadi dua. Dentang. Saat susunan pedang itu muncul, pedang-pedang pertempuran yang tak berbentuk itu menghantam susunan pedang itu bagai gelombang pasang. Karena kekosongan di depan telah disegel oleh susunan pedang. Jika pedang-pedang tempur tak berbentuk ini ingin membunuh leluhur iblis, mereka harus terlebih dahulu menembus susunan pedang. Jika tidak, mereka tidak akan bisa mendekati leluhur iblis. Huff. Ketika wanita muda itu melihat pemandangan ini, kekuatan hukum muncul. Di antara mereka, ada dua yang maha mendalam hukum dan tiga yang maha mendalam hukum biasa. Inilah kekuatannya. Dengan bakatnya ini, dia pasti akan dianggap sebagai sosok mengerikan di alam awan langit. Melihat kekuatan hukum wanita muda itu, tokoh generasi tua di alam awan langit tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Karena di alam awan langit, anak muda yang mampu memahami dua hukum mendalam tertinggi hampir sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk unikon. Namun di kerajaan ilahi, bakat wanita muda itu hanya dianggap jenius. Hal ini tidak diragukan lagi menunjukkan kesenjangan antara alam awan langit dan kerajaan ilahi. Namun, ketika semua orang melihat ke arah leluhur iblis, mereka mendapati bahwa leluhur iblis masih memiliki wajah yang tenang tanpa riak apapun. Ledakan. Tanpa peringatan apapun. Kekuatan hukum juga muncul dari tubuh leluhur iblis. Jumlahnya lima. Begitu kelima kekuatan hukum ini muncul, hal itu langsung menggemparkan seluruh penonton, menimbulkan sensasi yang lebih hebat daripada wanita muda itu. Karena di antara kelima hukum tersebut, ada tiga hukum mendalam tertinggi. Itu benar. Tiga hukum mendalam tertinggi, satu lebih banyak dari hukum mendalam tertinggi milik wanita kerajaan ilahi. Yaitu hukum melahap, hukum waktu, dan hukum kematian. Tidak mungkin. Adegan ini bahkan mengejutkan Frenzy, Long Chen, dan Yun Xiang. Orang ini benar-benar memahami tiga hukum mendalam tertinggi. Seseorang harus tahu. Untuk mampu memahami tiga hukum mendalam tertinggi, belum lagi alam awan langit, bahkan kaum muda di kerajaan ilahi sangatlah langka. Inikah bakat pemilik jiwa pertempuran mendalam tertinggi? Sungguh mengerikan. Tapi itu belum berakhir. Leluhur iblis melambaikan tangannya, dan hukum mendalam tertinggi pun muncul. Lima hukum mendalam tertinggi, semuanya telah dipahami. Dengan kata lain. Sekarang, meskipun leluhur iblis tidak mengaktifkan tiga ribu inkarnasi dan mata keputusasaan, kekuatannya telah mencapai tingkat seorang antik tua yang penyendiri. Kalau dia mengaktifkan tiga ribu inkarnasi dan mata keputusasaan, dia pasti bisa menyapu bersih semua orang yang berada di bawah hukum mendalam tertinggi. Bahkan mereka yang telah menguasai kedalaman hukum alam tertinggi mungkin akan dijatuhi hukuman kutukan abadi jika mereka tidak berhati-hati saat menghadapi mata keputusasaan yang telah berevolusi. Sepertinya selain kita, masih banyak orang hebat di alam awan langit. Long Chen terkekeh. Ketika frenzy mendengar ini, dia langsung memperlihatkan ekspresi jijik. Sejujurnya. Kalau saja bukan karena warisan ultimate profound dalam Sky Bell Divine Tracer, kekuatan mereka saat ini mungkin akan setara dengan Demon Ancestor. Oleh karena itu, ini berarti bakat leluhur iblis tidak kalah dengan mereka. Bagaimana ini mungkin? Tiga hukum mendalam tertinggi. Lebih dari aku. Ketika wanita muda itu melihat pemandangan ini, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun dia tidak sebaik orang-orang seperti Jiang Yun Suang, di antara generasi muda kerajaan ilahi, dia dianggap sebagai salah satu jenius teratas. Tetapi dia tidak menduga hal itu. Sekarang, seorang pemuda dari peradaban tingkat rendah sebenarnya lebih berbakat darinya. Apakah alam awan langit merupakan tempat di mana kalian yang tidak punya harga diri dan bersedia menjadi antek bisa berlaku kejam? Saat suara leluhur iblis terdengar, lima kekuatan mendalam tertinggi di angkasa segera membawa kekuatan ilahi yang mengerikan dan menyerang dengan ganas. Kaulah anteknya. Wanita muda itu meraung. Mereka telah mempermalukan manusia dari negara ilahi berkali-kali. Jika ini bisa ditoleransi, apa yang bisa ditoleransi? Lima kekuatan mendalam tertinggi di langit di atasnya juga menyerang dengan ganas. Ledakan. Hanya dalam sekejap. Dua ultimate profound bertabrakan. Digabungkan dengan hukum pedang yang paling mendalam dan hukum pembantaian, kekuatan apokaliptik tiba-tiba meletus, melonjak gila-gilaan di dalam penghalang. Leluhur iblis memiliki tiga hukum mendalam tertinggi, jadi wajar saja jika dia berada di posisi yang lebih unggul. Wanita muda itu memuntahkan seteguk darah di tempat. Seluruh tubuhnya seperti meteorit, menghantam tanah di bawahnya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bagus sekali. Kakak, siapa namamu? Bisakah Anda memberitahu kami? Kalau tidak, kalau kami mendukungmu, kami bahkan tidak tahu harus memanggilmu apa. Leluhur iblis telah memenangkan dua pertempuran dan akhirnya memulihkan kepercayaan diri semua orang. Masing-masing dari mereka tampaknya telah disuntik dengan darah ayam. Leluhur iblis. Leluhur iblis berbicara. Apa? Leluhur iblis. Semua orang tercengang. Nama yang begitu mendominasi. Tetapi mengapa kedengarannya seperti nama sebuah barang antik? Tunggu. Leluhur darah. Leluhur iblis. Mungkinkah orang yang mengaku sebagai leluhur iblis ini adalah adik dari leluhur darah? Namun, mereka belum pernah mendengar bahwa leluhur darah memiliki adik laki-laki. Leluhur iblis. Jiang Yunsuang dan Ryuko juga menatap leluhur iblis, mata mereka berkedip-kedip. Ini jelas merupakan nama panggilan. Lebih-lebih lagi. Umumnya orang-orang yang diberi julukan demikian hampir semuanya adalah orang-orang yang kejam. Namun, mengapa lelaki di hadapan mereka begitu tidak dikenal di alam awan langit? Tanpa memberi mereka kesempatan untuk berpikir lebih jauh, leluhur iblis mengalihkan pandangannya ke ratusan ribu orang dari kerajaan ilahi dan berkata, selanjutnya, jika kalian tidak percaya diri, kalian bisa berkumpul bersama. Bersama. Mata semua orang bergetar. Mereka adalah ratusan ribu orang jenius dari kerajaan ilahi. Dia benar-benar meminta mereka untuk berkumpul. Penghinaan dan dominasi macam apa ini? Apakah semua pemilik jiwa pertempuran terkuat begitu tirani? Qin Fei yang seperti itu. Leluhur iblis ini juga seperti itu. Akan tetapi, orang-orang dari kerajaan ilahi memiliki ekspresi yang sangat buruk. Meminta mereka untuk berkumpul hanyalah sebuah penghinaan bagi mereka. Cahaya dingin melintas di mata Jiang Yun Suang saat dia menatap ratusan ribu orang dan berkata, karena itu permintaannya, maka kalian sebaiknya memenuhi keinginannya. Apa? Dia benar-benar memanjat tangga dan meminta mereka untuk berkumpul. Jiang Yun Suang, bisakah kamu bersikap lebih tidak tahu malu? Saat ini, ketika Jiang Qi Fei bersikap sombong di sini, bukankah dia sering mengucapkan kata-kata seperti itu? Namun, apakah ada orang dari alam awan langit yang pernah berkumpul? Kamu tidak bisa bersikap sekeji itu. Para makhluk di alam awan langit segera mulai mengumpat dengan keras. 3.976 Bukankah ini yang dia inginkan? Aku menolongnya karena kebaikan. Kau seharusnya berterima kasih padaku. Jiang Yun Suang berkata dengan acuh-ta'acuh. Jika dia menginginkannya, kau akan memberikannya padanya. Jika dia ingin tidur denganmu, apakah kamu akan membiarkannya tidur denganmu? Terdengar suara tawa mengejek, yang sangat memekakkan telinga. Hah! Semua orang yang hadir tercengang. Termasuk leluhur iblis dan orang gila. Kata-kata ini terlalu klasik. Siapa itu? Bagaimana dia bisa mengatakan hal itu? Semua orang tersadar dan buru-buru melihat ke arah suara itu. Mereka melihat seorang pemuda berjubah emas berdiri di belakang kerumunan. Siapa lagi kalau bukan si serigala bermata putih? Jadi ini orangnya. Itu benar-benar sesuai dengan kepribadiannya. Longchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Pada saat yang sama, Jiang Yun Suang menatap serigala bermata putih, cahaya dingin bersinar di matanya. Itulah yang kau katakan. Kenapa kau tidak memenuhi keinginannya dan membiarkan dia tidur denganmu? Serigala bermata putih menyeringai, melangkah maju, melintasi kehampaan, dan mendarat di sebelah orang gila. Jangan pergi terlalu jauh. Jiang Yun Suang menggertakkan giginya. Ryuko tersenyum dan berkata, Jangan marah. Kakak raja serigala hanya bercanda. Serigala bermata putih itu tertegun. Ia melirik Ryuko dan mengerutkan kening. Siapa saudaramu? Lagi pula, siapa yang bilang itu lelucon? Jangan terlalu pintar, oke. Dapat dikatakan bahwa dia tidak menunjukkan belas kasihan. Senyum di wajah Ryuko tiba-tiba membeku. Ini benar-benar mencekik orang sampai mati tanpa membayarnya. Makhluk-makhluk di sekitar medan perang semua menatap serigala bermata putih dengan kaget. Hanya anak serigala ini yang berani mempermalukan Ryuko dan Jiang Yun Suang dengan begitu tidak bermoral di depan umum. Melihat suasana yang tidak tepat, serigala bermata putih tiba-tiba tertawa dan berkata, Jangan marah, jangan marah. Itu hanya lelucon. Namun, sebelum ekspresi Ryuko dan Jiang Yun Suang meredah, serigala bermata putih kembali mengubah topik pembicaraan. Ia menatap leluhur iblis dan tertawa. Sobat, bahkan jika Nona Jiang menawarkan dirinya kepadamu, kurasa kau tidak tertarik. Hah! Sang leluhur iblis tercengang. Semua orang saling berpandangan dengan cemas. Kecepatan perubahan wajahnya sungguh lebih cepat daripada membalik buku. Apalagi dengan sirkuit otaknya, mereka tidak bisa bereaksi. Raja serigala emas. Jiang Yun Suang benar-benar marah. Dengan suara keras, dia menamparkan orang yang tidak tahu terima kasih itu. Orang yang tidak tahu terima kasih itu menggelengkan kepalanya, tetapi tangannya tidak melambat sama sekali. Sekelompok dari mereka hancur. Cukup. Ryuko menghentikan Jiang Yun Suang dan berkata melalui telepati, Jangan ganggu rencana kami. Anak serigala sialan ini, cepat atau lambat aku akan mengulitinya dan mencabut urat-uratnya. Jiang Yun Suang menatap serigala bermata putih dengan muram. Tatapan matanya seperti ingin memakan seseorang. Bagaimana mungkin dia mengatakan hal itu di depan semua orang? Dia seorang wanita. Bagaimana dia akan menghadapi orang lain di masa depan? Serigala bermata putih mengabaikan tatapan tajam Jiang Yun Suang. Ia menunduk menatap leluhur iblis dan memamerkan giginya. Tidakkah kau merasa sangat bangga bahwa aku di sini untuk mendukungmu? Enyah. Wajah leluhur iblis menjadi gelap. Bisakah dia lebih tidak tahu malu? Setelah bertahun-tahun, kepribadiannya tidak berubah sama sekali. Kejam. Sangat menyedihkan. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya dan mendesah. Leluhur iblis memutar matanya. Serigala bermata putih menyeringai dan menatap ratusan ribu orang. Ia mendesak, datanglah padaku bersama-sama. Biarkan aku melihat kekuatan mata keputusasaan. Sialan kau. Dia terlalu sombong. Aku tidak tahan lagi. Saudara-saudara, bunuh dia. Orang-orang ini akhirnya tidak tahan lagi. Diiringi raungan amarah, orang-orang klan dewa mengaktifkan tanda klan dewa mereka. Berikutnya. Kedalaman hukum muncul begitu saja. Ada ratusan ribu orang. Seperti apa jadinya jika mereka mengaktifkan hukum kedalaman mereka bersama-sama? Leluhur iblis masih sedikit senang karena dia belum mengaktifkan tiga ribu klonnya. Karena dalam menghadapi pertempuran seperti itu, bahkan tiga ribu klonnya tidak memiliki kemampuan. Kecuali dia memiliki mata langit seperti Qin Fei yang, dia dapat menduplikasi kedalaman orang-orang ini. Mundur. Melihat hal itu, para penyendiri barang antik tua dari berbagai klan pun buru-buru berteriak. Karena orang-orang ini tidak berada di dalam pesona, jika mereka tidak segera mundur, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Jika kita tidak mampu mengatasinya, apakah Eye of Despair masih bisa dianggap sebagai fighting soul yang terkuat? Serigala bermata putih berbisik. Barang antik lama yang tertutup dari berbagai klan sama sekali tidak perlu dikhawatirkan. Di medan perang. Leluhur iblis berbalik dan menatap ratusan ribu orang. Matanya langsung berubah menjadi merah darah. Sama seperti Jiang Qi Fei sebelumnya, ratusan ribu orang merasakan keputus asaan di hati mereka. Namun, berbeda dengan Jiang Qi Fei. Ratusan ribu orang ini tidak serta merta jatuh ke jurang keputus asaan. Mereka semua mampu melawan perasaan putus asa ini. Kedalaman hukum mereka pun tidak hilang. Apa yang sedang terjadi? Mata keputus asaan kehilangan efeknya. Bagaimana ini bisa dianggap jiwa pejuang yang terkuat? Melihat pemandangan ini, orang-orang di alam awan langit tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ratusan ribu orang di kerajaan ilahi mencibir. Tampaknya jiwa pejuang terkuat tidak lebih dari ini. Bahkan Longchen dan Frenzy pun tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun ada satu orang dengan sedikit ekspresi ceria di wajahnya. Orang ini adalah serigala bermata putih. Ini karena dia telah melihat mata keputus asaan leluhur darah di kekaisaran Kin besar. Eye of Despair yang diaktifkan sepenuhnya tidak tampak seperti ini sama sekali. Sepertinya mata keputus asaan ada batasnya. Ryuko terkekeh. Lagi pula, jumlah orangnya sangat banyak. Tidak mudah membuat semua orang jatuh ke dalam keputus asaan. Jiwa pejuang yang terkuat tidak mungkin benar-benar tak terkalahkan. Jiang Yunsuang berkata dengan lemah. Apakah kau pernah melihat mata keputus asaan? Suara leluhur iblis tiba-tiba terdengar. Hmm. Ryuko dan Jiang Yunsuang mengerutkan kening. Dia benar-benar menanyakan pertanyaan ke kanak-kanakan seperti itu. Mereka belum pernah melihat Eye of Despair sebelumnya, tetapi bukankah mereka pernah melihatnya sekarang? Beranikah dia mengatakan bahwa dia tidak mengaktifkan mata keputus asaan. Sepertinya Ryuko dari klan Naga Ilahi Emas Ungu dan Nona Suci dari klan Dewa hanyalah katak di dasar sumur. Sang leluhur iblis tersenyum meremehkan. Matanya yang berwarna merah darah tiba-tiba memancarkan gumpalan cahaya ilahi berwarna putih ke abu-abuan. Begitu cahaya ilahi putih ke abu-abuan ini muncul, bahkan mereka yang tidak menjadi sasaran mata keputus asaan langsung merasakan keputus asaan yang kuat. Ini dia. Mata serigala bermata putih berbinar. Mata keputus asaan yang aktif sepenuhnya tidak berwarna merah darah, melainkan putih ke abu-abuan. Segera. Pupil mata leluhur iblis berubah sepenuhnya menjadi putih ke abu-abuan, seolah-olah ada api penyucian di dalamnya. Ketika leluhur iblis mengarahkan pandangannya ke ratusan ribu orang, mereka segera melihat langit runtuh dan dunia hancur. Ini adalah ilusi yang diciptakan oleh keputus asaan. Segala kedalaman hukum pun runtuh, jatuh ke lautan keputus asaan, tak mampu melepaskan diri. Belum lagi mereka, bahkan mereka yang berdiri di belakang leluhur iblis dengan pikiran lemah juga jatuh ke jurang keputus asaan. Sungguh mengejutkan. Inikah kekuatan mata keputus asaan yang aktif sepenuhnya? Dengan jiwa petarung seperti dia, siapakah yang berani melawan dia? Mungkin bahkan orang-orang seperti Ryuko dan Jiang Yunsuang tidak dapat sepenuhnya lepas dari belenggu keputus asaan. Tapi pada saat ini, sebuah pikiran muncul dalam benak serigala bermata putih. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa mengambil mata keputus asaan. Setelah bertahun-tahun, dia telah merenggut jiwa pejuang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia belum pernah merenggut jiwa pejuang yang terkuat. Dia tampaknya ingin sekali bertindak. Kalau saja leluhur iblis tahu tentang pikiran ini, dia pasti akan bersikap bermusuhan. Orang macam apakah ini? Dia bahkan tidak membiarkan rakyatnya sendiri lolos. Meskipun ada badai di hati setiap orang, selain dari ratusan ribu orang yang berteriak, tidak ada yang berbicara. Mereka semua menatap leluhur iblis dengan kaget. Tingkat teror orang ini jelas tidak kalah dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Jika dia memahami hukum mendalam yang terkuat, dia akan menjadi leluhur iblis yang sebenarnya. Siapapun yang melihatnya, mereka harus menghindarinya. Ryuko kembali sadar dan menatap leluhur iblis dalam-dalam. Ia berkata, hari ini, kita mengaku kalah. Kita akhiri saja hari ini. Kau mengaku kalah begitu saja. Serigala bermata putih itu tercengang. Ini terlalu membosankan. Seperti yang diharapkan. Dia seharusnya tidak datang untuk ikut bersenang-senang. Sebenarnya, dia tidak berencana untuk datang, tetapi dia tidak punya pilihan. Ketika dia mendengar bahwa leluhur iblis akan bertarung, dia datang untuk melihat karena penasaran. Tidak peduli seberapa kuatnya orang-orang dari kerajaan ilahi, mereka tidak bisa memasuki matanya. Namun leluhur iblis berbeda. Ini adalah pria yang mengendalikan 3000 inkarnasi, jiwa pejuang terkuat. Dia harus memiliki pemahaman kasar tentang kekuatannya. Ku bilang, sudahi saja hari ini. Melihat leluhur iblis tidak menutup mata keputus asaan, Ryuko mengangkat alisnya dan berteriak. Wuih! Leluhur iblis segera menatap Ryuko. Saat tatapannya bertemu dengan mata putih keabu-abuan itu, pikiran Ryuko bergemuruh. Kesadarannya ditelan oleh keputus asaan. Dia duduk di kursi dan terus gemetar. Wajahnya langsung berubah pucat pasi. Leluhur iblis tetaplah leluhur iblis. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Meskipun leluhur iblis terlihat tenang dan kalem saat ini, dikin besar, siapa yang lebih kejam daripada orang ini? Tidak seorang pun. Bahkan mutianyang tidak dapat dibandingkan dengan leluhur iblis dalam hal kekejaman. Setelah beberapa saat, mata keputus asaan leluhur iblis akhirnya tertutup. Tetapi tidak peduli apakah itu Ryuko atau ratusan ribu orang lainnya, mereka semua jatuh dalam keputus asaan. Bangun! Jiang Yunsuang melihat situasi itu dan tiba-tiba meraung. Suaranya seperti guntur, bergema di benak Ryuko dan ratusan ribu orang. Pada saat itu, Ryuko gemetar, seolah baru saja terbangun dari mimpi. Ia melihat sekeliling dengan linglung lalu teringat apa yang terjadi sebelumnya. Ia segera menundukkan kepala dan menatap leluhur iblis, matanya dipenuhi rasa takut. Pada saat itu, dia benar-benar telah mengalami teror mata keputus asaan. Jangan bicara padaku dengan nada memerintah, dan jangan suruh aku berbuat apa, karena kamu tidak punya hak. Leluhur iblis memandang Ryuko dengan acuh tak acuh. Ryuko mengepalkan tangannya dan sinar cahaya dingin melesat keluar. Kau pikir kau bisa melanggar hukum hanya karena kau memiliki mata keputus asaan. Namun, leluhur iblis tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan melangkah keluar dari penghalang. Orang-orang di depannya buru-buru mundur ke samping dan membuka jalan. Kemudian, leluhur iblis pergi dari hadapan tatapan semua orang tanpa menoleh ke belakang. Kuat. Qin Feiyang, Longchen, Frenzi, Raja Serigala Bersayap Emas, Li Feng, Yunziyang, Longchen, Surabertopeng, dan sekarang leluhur iblis. Alam awan langit kita masih punya harapan. Banyak sekali orang yang bergumam dalam hati mereka. Tanpa diragukan lagi, pertempuran leluhur iblis menjadi dorongan semangat lain bagi semua orang. Dengan kekuatan satu orang, dia mengalahkan ratusan ribu jenius di kerajaan ilahi. Bagaimana mungkin ini tidak mengasihkan? Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertempuran ini cukup untuk dicatat dalam catatan sejarah dan diwariskan turun-temurun. 3977 Pertempuran berakhir. Tetapi keterkejutan di hati setiap orang tidak dapat diredakan untuk waktu lama. Terutama Jiang Qifei dan ratusan ribu orang dari kerajaan ilahi. Setelah terbebas dari keputus asaan, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Jika tidak ada aturan dalam kompetisi persahabatan ini. Jika mereka tidak meninggalkan jiwa ilahi mereka di kerajaan ilahi. Kalau begitu kali ini, niscaya mereka akan musnah. Eye of Despair benar-benar jiwa pejuang yang mengerikan. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Mari kita lanjutkan besok. Serigala bermata putih itu melihat ke belakang leluhur iblis, dan matanya berbinar. Dia menatap Ryuko dan menyeringai, lalu mengejar leluhur iblis itu. Wajah Ryuko dan Jiang Qifei jelek. Setelah menghabiskan seteguk anggur terakhir, Sigila juga berdiri dan menatap keduanya. Dia tersenyum dan berkata, saya khawatir juara pertama dari kompetisi persahabatan ini sudah ada di kantong alam awan langit kita. Besok pagi. Setelah berkata demikian, dia pun mengejar leluhur iblis. Mendengar perkataan matman, raut wajah mereka berdua menjadi semakin jelek. Terima kasih telah membiarkan kami menang. Longchen dan Jiang Qifei saling memandang dan tersenyum. Mereka juga berdiri dan menatap Ryuko dan Jiang Qifei. Kemudian mereka berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Melihat dia memasuki keadaan bersemangat, mereka berdua hampir menjadi gila. Sampah tak berguna, kenapa kau tidak pergi? Ryuko melotot ke arah ratusan ribu orang lalu pergi dengan geram. Utang ini tidak akan berakhir di sini. Tunggu dan lihat. Jiang Yunsuang menatap punggung si gila dan yang lainnya, matanya berkilat dingin. Kemudian dia berbalik dan menatap ratusan ribu orang itu dan pergi dengan marah. Mengapa kau melotot ke arah kami? Lawan memiliki jiwa pertarungan terkuat, mata keputus asaan. Apa yang bisa kita lakukan? Ratusan ribu orang merasa sedih. Jika leluhur iblis tidak muncul, siapa di alam awan langit yang bisa menjadi lawan mereka kecuali Qinfei yang dan yang lainnya? Tidak ada yang dapat mereka lakukan mengenai hal itu. Berita mengenai pertempuran leluhur iblis dengan cepat menyebar ke empat benua, daerah terlarang, dan samudera awan langit. Mustahil. Leluhur iblis sendiri telah menghancurkan ratusan ribu talenta muda di kerajaan ilahi. Apakah kamu bercanda? Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana dia melakukannya? Mata keputus asaan. Mata keputus asaan, salah satu dari sepuluh jiwa pejuang terkuat. Ya, selain itu, itu adalah Eye of Despair yang telah berevolusi. Eye of Despair itu benar-benar mengerikan. Jika itu aku, aku bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk menghadapi Demon Alpha. Petik 2. Petik 2. Semua orang membicarakannya. Leluhur iblis yang tak pernah menampakkan dirinya, resmi memasuki pandangan semua orang. Tentu saja. Ada orang yang mengetahui keberadaan leluhur Vien. Misalnya, Penatua Huo, Master Aliansi, Yetian, dan Asura bertopeng. Namun, meskipun mereka tahu tentang leluhur iblis, mereka tidak tahu banyak tentangnya. Hal ini dikarenakan di dunia kura-kura hitam, leluhur iblis, Mu Tianyang, Dong Zengyang, dan Mu Qing jarang berada di negeri iblis. Sebagian besar dari mereka sedang berlatih. Mereka tidak banyak berinteraksi. Karena itu, Penatua Huo dan yang lainnya terkejut ketika mendengar berita itu. Pulau Awan Langit. Di dalam pavilion. Kaisar bulu, leluhur darah, dan kelinci kecil berkumpul bersama. Betapa memuaskannya. Leluhur iblis ini benar-benar membuka mata. Sepuluh jiwa pejuang paling kuat memang luar biasa. Tidak akan lama lagi sebelum sosok super mengerikan lainnya lahir di alam awan langit kita. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Tidak seorang pun dapat bersaing dengan leluhur iblis untuk memperebutkan tempat pertama dalam kompetisi persahabatan. Orang-orang di Kerajaan Ilahi masih belum tahu bahwa leluhur iblis ini memiliki 3.000 inkarnasi. Begitu dia menguasai hukum esoterik tertinggi, kekuatannya tidak akan lebih lemah dari Feiyang dan yang lainnya. Kaisar bulu dan dua orang lainnya sangat gembira. Semakin kuat alam awan langit lahir, semakin besar harapannya. Secara alami, tekanan yang mereka hadapi akan berkurang sedikit. Ledakan. Tiba-tiba, aura mengerikan meletus dari gunung di bawah. Mengikuti dengan saksama. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di langit di atas pulau awan langit, mengagetkan semua orang. Bagaimana situasinya? Kaisar bulu dan leluhur darah terkejut. Suara mendesing. Naga Azure dan dua binatang penjaga lainnya juga bergegas ke puncak gunung dan menatap ke langit. Mereka sekarang tinggal di pulau awan langit. Karena harta karun ilahi awan langit akan terbuka setiap seratus tahun sekali. Seratus tahun berlalu dalam sekejap mata. Oleh karena itu, kelinci kecil membiarkan mereka tinggal di pulau awan langit untuk kedepannya agar tidak kerepotan berlarian. Di langit. Awan hitam bergulung-gulung, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Ini jelas merupakan fenomena kesengsaraan surgawi. Apa yang sedang terjadi? Siapakah yang akan melampaui kesengsaraan? Apakah ada orang lain di gua kultifasimu? Kaisar bulu dan leluhur darah menatap kelinci kecil dengan heran. Hai. Benar saja, kamu tidak mengecewakan paman kelinci. Kelinci kecil memamerkan giginya. Apa yang sedang kamu bicarakan? Siapa yang tidak mengecewakanmu? Kaisar bulu mengerutkan kening. Kau akan segera tahu. Jangan bicara omong kosong sekarang. Cepat pergi ke pulau singa laut dan dapatkan senjata ilahi berdaulat dari tanah pemakaman untuk membantumu mengatasi kesengsaraan. Kelinci kecil mendesak. Kaisar bulu melihatnya dengan curiga dan mengeluarkan batu transmisi suara untuk mengirim pesan kepada binatang dewa di tanah pemakaman. Pada saat yang sama, kelinci kecil juga memberitahu kaisar singa laut dan kaisar binatang lainnya agar mengirimkan semua senjata ilahi berdaulat dari binatang laut. Memadamkan. Sekitar sepuluh napas waktu. Sosok seputih salju bergegas keluar dari gunung di bawah. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun putih. Temperamennya luar biasa, seperti peri yang turun, memukau dunia. Dia. Kaisar bulu dan leluhur darah menatap wanita itu dengan bingung. Bukankah ini Lin Yiyi yang dicari Kinfei Yang? Itu benar. Wanita ini adalah Lin Yiyi. Meskipun dia telah berkultivasi di sini selama bertahun-tahun, dan Serigala Bermata Putih, Putri Duyung, dan yang lainnya juga telah berkultivasi di sini selama bertahun-tahun, tidak seorang pun menemukan Lin Yiyi karena pengaturan yang disengaja dari kelinci kecil. Jadi sampai sekarang, kecuali kelinci kecil, tidak ada seorang pun yang tahu keberadaan Lin Yiyi. Itu benar-benar dia. Leluhur darah memandang Lin Yiyi. Yiyi memberi salam kepada leluhur darah senior, kaisar bulu senior, dan keempat dewa binatang pelindung. Lin Yiyi mendarat di samping kelinci kecil dan membungkuk kepada kaisar bulu dan yang lainnya. Jelas sekali. Dia telah mengetahui keberadaan kaisar bulu dan yang lainnya dari kelinci kecil. Dalam. Kaisar bulu mengangguk, menoleh menatap kelinci kecil, dan bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Kau bilang dia pergi ke benua timur. Kenapa dia keluar dari rumah guamu sekarang? Selama bertahun-tahun, kaisar bulu dan leluhur darah sesekali mengikuti kelinci kecil ke dalam rumah gua, tetapi mereka tidak menemukan Lin Yiyi. Ini untuk menipu Alter. Sebenarnya, gadis ini telah berkultivasi di samping paman kelinci sejak dia datang ke alam awan langit. Kelinci kecil itu terkekeh. Apa? Dia selalu berada di sisinya. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahuinya. Kaisar bulu dan leluhur darah saling berpandangan. Tidak ada cara lain. Kalian hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena kebutaan kalian. Kata kelinci kecil. Keluar dari sini. Biar ku beritahu, kalau V yang tahu tentang ini, dia pasti akan bertengkar denganmu. Kaisar bulu mendengus dingin. Terakhir kali, ketika dia mendengar Lin Yiyi mungkin mengalami kecelakaan, Qin Fei yang hampir mengamuk. Bertengkar denganku. Tidak tidak tidak. Dia akan berterima kasih padaku. Jika bukan karena usaha keras paman kelinci dalam melatih gadis ini, bagaimana mungkin dia bisa memahami enam makna mendalam tertinggi dengan begitu cepat dan bahkan makna mendalam yang paling dalam sekarang. Kelinci kecil tersenyum bangga, menoleh ke arah Lin Yiyi, dan berkata, Gadis kecil, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Cepatlah dan besiaplah untuk kesengsaraan. Oke. Lin Yiyi menganggup, menatap ke langit, dan melangkah ke langit. Dentang. Pada saat ini. Para binatang suci dari tanah para dewa terkubur dan para kaisar binatang dari lautan awan surgawi tiba di alam awan surgawi hampir di waktu yang bersamaan. Kesengsaraan. Kelompok itu terkejut. Apa yang kamu berdiri di sana? Cepatlah dan keluarkan senjata ilahi berdaulatmu. Jika terjadi sesuatu pada gadis ini, paman kelinci akan meminta pertanggung jawaban kalian semua. Kelinci kecil berteriak. Kelompok itu sadar kembali dan segera memanggil senjata ilahi berdaulat mereka. Dan kalian berdua. Kelinci kecil menatap kaisar bulu dan leluhur darah lagi. Keduanya saling menatap, dengan lambayan tangan, kuali hijau, tongkat sihir penakluk, dan bola iblis ilusi muncul. Total ada sembilan belas senjata ilahi berdaulat. Ditambah dengan kekuatan kaisar bulu, leluhur darah, dan kelinci kecil, bukanlah masalah besar untuk menghadapi kesengsaraan surgawi dari makna mendalam tertinggi dari hukum biasa. Di sisi lain. Tanah para dewa yang terkubur. Teman lama, tunggu. Serigala bermata putih berhasil menyusul leluhur iblis. Ada apa? Leluhur iblis berbalik dan menatapnya dengan curiga. Apakah kamu satu-satunya yang datang? Serigala bermata putih bertanya. Lihat sendiri. Leluhur iblis menunjuk ke puncak gunung yang tidak jauh dari sana. Ada lebih dari sepuluh sosok berdiri di puncak gunung itu. Serigala bermata putih sedikit terkejut. Dong Zheng Yang, Mu Tianyang, Mu Qing, Bei Tianhong, Wang Chang Yuan, sembilan komandan. Sebenarnya ada begitu banyak orang. Tampaknya Kinzi kecil adalah hadiah untuk kompetisi persahabatan. Mereka bertekad untuk mendapatkannya. Mereka berdua terbang ke puncak gunung. Frenzi dan dua orang lainnya mengikuti dari dekat. Frenzi memandang sekelompok orang itu dengan curiga dan bertanya, Apa yang kalian lakukan di sini? Tentu saja ada alasannya. Dong Zheng Yang tersenyum. Apa alasannya? Frenzi penasaran. Dong Zheng Yang berkata, Tahukah kamu mengapa Kinfei yang meminta kita untuk berpartisipasi dalam kompetisi persahabatan? Apakah ada perlunya dipikirkan? Itu pasti untuk imbalannya. Frenzi cemberut. Tidak sepenuhnya. Dong Zheng Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ada alasan lain, yaitu untuk datang ke sini dan melihat apakah kita bisa bertemu dengan musuh lama kita. Jadi begitu. Frenzi menganggup tanda mengerti. Orang lain mungkin tidak tahu siapa yang dibicarakan Dong Zheng Yang. Tetapi Frenzi dan yang lainnya tahu. Itulah sebabnya kami berdiri di sini untuk mencegah musuh lama kami menemukan kami. Karena ketika musuh lama bertemu, mereka akan saling tolak. Berdiri di sini, kita dapat menemukan mereka, tetapi mereka tidak dapat menemukan kita. Dengan cara ini, mereka berada di tempat terang sementara kita berada di tempat gelap. Jauh lebih mudah untuk merebut jiwa perang mereka. Dong Zheng Yang menjelaskan. Long Chen dan Yun Zi yang saling memandang. Seperti yang diharapkan dari lawan lama Qin Fei Yang, dia bahkan dapat memikirkan rincian ini. Serigala bermata putih bertanya, Lalu, apakah kau menemukan musuh lamamu di antara kerumunan sebelumnya? Tidak. Dong Zheng Yang menggelengkan kepalanya. Tidak. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Jangan terlalu berharap pada masalah ini. Lebih baik kalau kamu bisa menemuinya, tapi jangan memaksakan diri kalau tidak bisa. Leluhur iblis tersenyum tipis. Tentu saja Anda tidak terburu-buru. Karena mata keputusasaanmu telah berevolusi. Sebelumnya, mata itu sangat kuat, mampu melawan ratusan ribu orang. Namun, sekarang, kita bahkan tidak tahu siapa musuh lama kita, apalagi menyambar mereka. Mu Qing mendengus dingin. Leluhur iblis menggelengkan kepalanya dan tertawa. Long Chen merenung sejenak dan tersenyum. Sebenarnya, selama kita memiliki arah yang jelas, tidak sulit untuk menemukannya. Arah mana? Semua orang memandang Long Chen. Mereka yang memiliki jiwa perang terkuat pada dasarnya adalah orang-orang dengan bakat luar biasa. Jadi, matamu harus tertuju pada para jenius dan monster terkenal di domain awan langit dan kerajaan ilahi. Kata Long Chen. Masuk akal. Semua orang mengangguk. 3.978 Pei Tianhong merenung sejenak dan berkata, Ada banyak jenius di kerajaan ilahi, tetapi para jenius di alam awan langit dapat diabaikan. Kita juga tidak bisa mengabaikan mereka. Si gila menggelengkan kepalanya. Mengapa? Pei Tianhong curiga. Semua orang tahu para jenius terkenal di alam awan langit. Misalnya, Ki Saoyun, Pangeran Pertama Naga, Huo Wu, dan Ye Tian. Semua orang pernah melihat orang-orang ini sebelumnya. Selain Pangeran Pertama Naga dan Bing Ruoning, tidak ada yang pernah melihat mereka mengaktifkan jiwa pertempuran terkuat. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang mengaktifkan jiwa pertempuran yang terkuat. Oleh karena itu, pemilik jiwa pertempuran yang terkuat yang tersisa tidak seharusnya berada di alam awan langit. Mengapa? Mata Krezi berkedip saat dia menatap Pei Tianhong dan berkata, Karena kita tidak memiliki jiwa pertempuran yang terkuat. Bahkan jika pihak lain berdiri di depan kita, kita tidak akan tahu. Bing Ruoning adalah contoh yang bagus. Kami selalu berhubungan dengannya, tetapi tidak seorang pun menyadari bahwa separuh Eye of Despair lainnya ada padanya. Jika bukan karena Bing Ruoning tidak punya pilihan lain selain mengaktifkan Eye of Despair di Sky Bell Define Treasury, tidak akan ada seorang pun yang tahu bahwa dia adalah separuh Eye of Despair lainnya. Itu masuk akal. Pei Tianhong mengangguk. Sepuluh jiwa pejuang paling kuat hanya akan mampu merasakan kehadiran satu sama lain saat mereka bertemu musuh. Mu Tianyang, Mu Qing, dan Dong Zeng Yang selalu berada di alam kura-kura hitam. Mereka tidak pernah muncul di alam awan langit, dan mereka juga tidak pernah berhubungan dengan orang-orang di alam awan langit. Jika pihak lain tidak mengaktifkan jiwa pertempuran, kita tidak akan tahu bahwa orang ini memiliki jiwa pertempuran yang terkuat. Oleh karena itu, kita hanya bisa menilai berdasarkan situasi Mu Tianyang dan dua orang lainnya, bukan berdasarkan situasi kita. Aku akan mengatakan sesuatu yang tidak kau percaya. Mungkin seseorang yang kita temui sebelumnya memiliki mata takdir, mata yang melihat segalanya, atau mata jahat. Hanya saja dia tidak mengaktifkan jiwa pertempuran, jadi kita tidak tahu. Si gila terkekeh. Semua orang mengangguk. Itu masuk akal. Ambil contoh mata takdir Dong Zeng Yang, bahkan jika orang yang memiliki mata takdir itu berdiri di hadapan mereka, mereka tidak akan mengetahuinya. Hanya Dong Zeng Yang yang akan memiliki reaksi jijik saat bertemu orang ini. Baru pada saat itulah dia akan tahu bahwa Huo Yu Hao memiliki separuh lagi mata takdir. Oleh karena itu, entah itu kerajaan ilahi atau alam awan langit, siapapun yang belum pernah dilihat Dong Zeng Yang dan dua orang lainnya, bisa jadi adalah musuh bebuyutan mereka. Serigala bermata putih merenung sejenak, lalu memandang Mutian Yang dan yang lainnya dan menyarankan, bagaimana kalau begini, kalian pergi ke empat benua dan mencoba keberuntungan kalian. Hanya itu yang dapat kita lakukan saat ini. Jika tidak ada satupun di alam awan langit, maka musuh lama kita mungkin ada di kerajaan ilahi. Dong Zeng Yang mengangguk. Belum tentu. Mungkin di alam kuno. Orang gila itu mencibir. Dunia kuno. Mereka bertiga tercengang. Iya. Meskipun kamu tinggal di alam kuno untuk waktu yang lama, setelah kamu memasuki prefektur ilahi, sebagian besar waktumu berada di alam kura-kura hitam. Orang gila itu tersenyum mengejek. Jika musuh lama mereka benar-benar ada di alam kuno, maka itu akan menyenangkan. Mendengar ini, Dong Zeng Yang dan yang lainnya tersenyum pahit. Jangan terlalu banyak berpikir. Setelah kita mencari di alam awan langit, jika kita tidak menemukan apapun, kita akan membahasnya lagi. Pendeknya. Betapapun sulitnya, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda menemukan belahan jiwa Anda. Long Chen tersenyum sedikit. Sangat baik. Orang gila itu tertegun, menatap Long Chen dengan curiga, dan bertanya, apakah kamu punya niat? Wajah Long Chen tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, tidak bisakah ada lebih banyak kepercayaan di antara orang-orang. Baiklah, baiklah, baiklah. Ini salahku, salahku. Orang gila itu melambaikan tangannya. Kin Batian, mata reinkarnasi. Lu Zeng Yang, mata kehancuran. Lin Yi, mata kelupaan. Putri Duyung, mata kehidupan. Selain itu, mata surga, mata keputusasaan, mata takdir, mata kejahatan, dan mata surga. Jika semuanya dapat berevolusi, maka kekuatan alam awan langit kita dapat bersaing dengan kerajaan ilahi. Mata Long Chen berbinar. Kau tahu banyak tentang kami. Kau mengenal kami dengan sangat baik. Orang gila itu tertegun. Long Chen tersenyum tipis, aku tidak hanya tahu ini, tapi aku juga tahu siapa yang memiliki mata kehampaan. Sepupu Kin Fei Yang, Lu Jia Jin. Bagaimana kamu tahu? Orang gila itu terkejut. Apa kau bodoh? Naga es dan binatang kecil tahu tentang ini. Sebagai putra naga es, bagaimana mungkin dia tidak tahu. Serigala bermata putih tak dapat menahan diri untuk memutar matanya ke arah orang gila. Itu benar. Orang gila itu tiba-tiba tersenyum. Tetapi, Serigala bermata putih sedikit mengernyit, menoleh untuk melihat Long Chen, dan bertanya, Aku mendengar dari Little Kin Zi bahwa ayahmu dan Little Beast memberitahunya bahwa Inner Demon dan Big Kasin belum mati. Benarkah itu? Bagaimana saya tahu mereka mati atau tidak? Bahkan masalah ayah dan yang lainnya yang pergi mencari Kin Fei Yang adalah sesuatu yang diceritakan Kin Fei Yang kepadaku atas kemauannya sendiri. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Karena itu, dia masih memiliki keluhan di hatinya. Kalau begitu, mereka sebaiknya tidak mati. Kalau tidak, cepat atau lambat Kin Zi kecil akan menyelesaikan masalah ini dengan ayahmu. Serigala bermata putih mencibir. Saya tidak ingin peduli dengan bisnis mereka. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kamu cukup santai. Ada satu hal lagi. Dong Zheng Yang, kamu mengatakan bahwa dunia ini akan mengalami bencana di masa depan, dan pada saat itu, pemilik sepuluh jiwa perang terkuat perlu bekerja sama. Bencana apa yang Anda sebutkan? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Saya tidak melihatnya dengan jelas. Namun, bencana ini pasti ada. Mungkin pemicu malapetaka ini adalah kerajaan ilahi. Dong Zheng Yang menatap langit di atas area inti, matanya penuh kekhawatiran. Kerajaan ilahi. Ketika semua orang mendengar ini, mereka juga melihat ke langit di atas area inti. Mereka berharap malapetaka ini tidak akan pernah terjadi. Area inti. Sialan, sialan. Di puncak gunung. Ryuko berdiri di halaman, wajahnya penuh kemarahan. Sebelumnya di medan perang, dia telah menahan diri. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang menonton. Mereka tidak akan mampu kalah jika mereka berbicara di belakang. Tapi sekarang. Ketika mereka kembali ke kam, mereka tidak dapat mengendalikan amarahnya dan melampiaskannya. Rencana awal mereka adalah menggunakan pertandingan persahabatan ini untuk mencapai beberapa tujuan. Ada pun imbalannya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa alam awan langit mampu merebutnya. Namun mereka tidak menyangka bahwa seorang leluhur iblis tiba-tiba muncul dan mengalahkan ratusan ribu pemuda Heaven Sprite hanya dengan sepasang mata keputusasaan. Ratusan ribu orang tidak dapat menahan satu pukulan pun. Jiang Kifei dan yang lainnya tidak bisa disalahkan. Bagaimanapun, itu adalah mata keputusasaan. Jiang Yun Suang menghela nafas. Belum lagi Jiang Kifei dan yang lainnya, bahkan dia dan Ryuko tidak berani meremehkan mata keputusasaan yang telah berevolusi sepenuhnya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar akan membiarkan leluhur iblis mendapatkan tempat pertama? Kau harus tahu bahwa dia sudah memiliki Eyes of Despair yang lengkap. Jika kita biarkan dia mendapatkan warisan hukum terkuat, maka kita pun akan terancam. Ryuko berkata dengan suara yang dalam. Bukan hanya kita, tapi seluruh kerajaan ilahi. Begitu pemilik jiwa pejuang terkuat benar-benar matang, bahkan raja ilahi, raja, dan ras manusia pun harus waspada. Qin Fei yang adalah contoh terbaik. Tapi yang paling keterlaluan adalah Long Chen, Golden Wing Wolf King, dan Mat Man Mo. Jiwa pejuang mereka sama sekali bukan 10 jiwa pejuang terkuat. Mengapa mereka memiliki kemampuan yang sangat menantang surga? Kerajaan ilahi kita tidak pernah melahirkan jiwa pejuang seperti itu. Jiang Yun Suang mengerutkan kening. Ini sungguh membingungkan. Terlepas dari ini, Qin Fei yang dan yang lainnya sudah dewasa. Akan sulit untuk menyingkirkan mereka, tetapi leluhur iblis harus dibunuh di buayan sekarang. Niat membunuh Ryuko meningkat. Apa yang ingin kamu lakukan? Jiang Yun Suang bertanya. Segera kirim seseorang untuk menyelidiki keberadaannya. Selama dia terpisah dari Long Chen dan yang lainnya, itulah saatnya bagi kita untuk bertindak. Ryuko tersenyum dingin. Apa? Anda ingin bertindak secara pribadi? Jiang Yun Suang terkejut. Bukan hanya aku, tapi kamu juga. Kali ini, kita harus bekerja sama. Singkatnya, kita tidak bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Kata Ryuko. Jiang Yun Suang merenung sejenak lalu mengangguk. Baiklah, saya akan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Jangan biarkan orang-orang dari ras dewa pergi. Biarkan orang-orang dari kerajaan ilahi pergi. Ryuko mengingatkan. Aku tahu. Jiang Yun Suang mengangguk. Semua orang dari ras dewa memiliki tanda ras dewa. Selama mereka muncul di hadapan orang lain, mereka akan segera dikenali. Namun orang-orang di kerajaan ilahi berbeda. Orang-orang di kerajaan ilahi dan orang-orang di alam awan langit tidak berbeda. Ubah saja penampilan mereka sedikit dan berpura-pura menjadi manusia dari alam awan langit. Selama mereka tidak mengungkap identitas mereka, tidak akan ada yang tahu. Hari berikutnya. Kompetisi persahabatan terus berlanjut. Namun leluhur iblis tidak muncul lagi. Karena dia sudah tak terkalahkan. Jika dia muncul, tidak ada seorang pun di kerajaan ilahi yang berani bertarung. Dan orang gila itu dan yang lainnya juga bermaksud agar leluhur iblis menemani Mutian Yang dan dua orang lainnya keempat benua untuk menemukan musuh lama mereka. Pada saat yang sama, mereka juga dapat merasakan pemandangan alam awan langit. Lagipula, mereka telah berada di alam awan langit selama bertahun-tahun dan selalu berkultivasi di alam kura-kura hitam. Lebih-lebih lagi. Mereka juga ingin memberi Pei Tianhong, Wang Changyuan, dan makhluk lain di alam awan langit kesempatan untuk berlatih. Dalam sekejap mata. Setengah bulan berlalu. Pei Tianhong, Wang Changyuan, dan sepuluh panglima besar lainnya telah bertarung dan juga menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Masing-masing dari mereka menguasai enam hal mendalam yang tertinggi. Lebih-lebih lagi. Misalnya, Pei Tianhong pernah memahami hukum terkuat, hukum waktu. Namun, setelah bertahun-tahun berkultivasi pahit di alam kura-kura hitam dan pulau awan langit, dia memahami hukum terkuat lainnya, hukum kehancuran. Terlebih lagi, hukum penghancuran ini juga telah dinaikkan ke tingkat yang paling dalam dan tertinggi. Dan kemudian ada Wang Changyuan. Dia bahkan tidak memiliki satupun hukum tertinggi. Lebih jauh lagi, dia hanya menguasai satu kedalaman, kedalaman tertinggi hukum petir. Sedangkan untuk lima hukum lainnya, dia baru mencapai kedalaman kelima. Tapi sekarang, dia tidak hanya mengangkat semua hukum ke tingkat yang paling dalam dan tertinggi, dia juga memahami hukum yang paling kuat, hukum melahap. Dan dia juga telah memahami hal yang mendalam dan tertinggi. Sembilan panglima besar lainnya, dibandingkan saat mereka berada di aula darah, juga telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Inilah manfaat dari terbukanya pintu potensi. Kalau mereka tidak membuka pintu potensi, maka sekalipun mereka punya miniatur hukum, mustahil mereka bisa tumbuh secepat itu. Singkatnya, sekarang. Mereka telah menjadi eksistensi yang setingkat dengan para leluhur tiga ras utama. 3979. Menjadi eksistensi di level leluhur tiga ras utama. Untuk titik ini, jika sebelumnya, mereka bahkan tidak akan berani memikirkannya. Karena bagi mereka, para leluhur dan tetua dari tiga ras utama merupakan eksistensi yang seperti dewa. Bahkan, sebelum Qin Fei Yang dan yang lainnya memasuki alam awan langit, mereka tidak mengetahui keberadaan tiga ras utama. Tapi sekarang. Mereka tidak hanya berhasil mengejar para leluhur dan tetua dari tiga ras utama, mereka bahkan yakin bahwa mereka akan segera melampaui orang-orang tersebut dan mengejar para tetua penyendiri dari berbagai ras. Keyakinan ini secara alami dibawa kepada mereka oleh Qin Fei Yang. Sekarang, setiap kali mereka mengingat adegan ketika mereka dipaksa tunduk pada Qin Fei Yang, mereka tidak bisa menahan perasaan emosional. Untungnya, saat itu mereka masih waras. Kalau tidak, mereka pasti sudah menjadi hantu pengembara, belum lagi melampaui para leluhur dan tetua dari tiga ras utama. Karena ini. Menghadapi manusia di kerajaan ilahi, selama pihak lain tidak memiliki esoterik tertinggi, mereka memiliki kekuatan untuk bertarung. Tetapi jika ada esoterik yang hakiki, ceritanya akan berbeda. Mereka lebih bijaksana. Ketika bertemu dengan seorang jenius kerajaan ilahi dengan esoterik tertinggi, mereka akan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan guna menghindari dipermalukan oleh pihak lain. Karena mereka dapat melihat bahwa setelah dipermalukan oleh leluhur iblis, ratusan ribu orang di kerajaan ilahi menahan amarah di hati mereka. Kalau mereka tidak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, mereka pasti akan menjadi sasaran tinjunya. Adapun setelah mengakui kekalahan, mereka tidak mengatakan bahwa mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan persahabatan. Selama mereka memiliki keberanian, mereka dapat memasuki medan perang lagi kapan saja untuk menghapus rasa malu mereka sebelumnya. Dengan setiap pertempuran, pemahaman Pei Tianhong dan yang lainnya tentang hukum juga meningkat. Meskipun mencari terobosan dalam pertempuran merupakan langkah yang sangat berbahaya, hasilnya juga besar. Alasan mereka melakukan ini adalah karena mereka dipengaruhi oleh Kin Feiyang dan Si Gila. Karena Kin Feiyang dan Si Gila sering melakukan hal semacam ini, pertama-tama memaksakan diri mereka ke dalam situasi putus asa, dan kemudian mencari kesempatan untuk menerobos situasi putus asa itu. Pada hari ini, Pei Tianhong bertarung untuk ketiga kalinya. Sebelum memasuki medan perang, tangannya terkepal erat, dan matanya dipenuhi cahaya penuh tekat. Wang Chang Yuan dan yang lainnya di samping menyadari ketidak normalan Pei Tianhong, dan ada sedikit kecurigaan di wajah mereka. Tepat saat Pei Tianhong memasuki medan perang, seorang wanita muda dari Ras Dewa juga melangkah ke medan perang. Balapan Dewa Wang Chang Yuan terkejut. Sekalipun orang-orang dari Ras Dewa tidak menguasai ilmu mendalam tertinggi, mereka tetap bukan orang yang dapat dikalahkan Pei Tianhong. Jangan khawatir, Patua Pei pasti akan mengaku kalah. Komandan kedua pengawal kegelapan menghiburnya. Bukan hanya Panglima kedua saja, komandan lainnya pun berpikiran sama. Namun kali ini, Pei Tianhong tidak mundur. Menghadapi wanita Ras Dewa, matanya dipenuhi dengan semangat juang. Bagaimana situasinya? Dia benar-benar tidak mengakui kekalahan. Bahkan Matman dan dua orang lainnya pun tak dapat menahan rasa bingung. Ini tampaknya bukan gaya Pei Tianhong. Sebab saat ini, setiap kali ia menghadapi lawan yang tak terkalahkan, ia akan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Tetapi mengapa dia begitu tidak normal hari ini? Ledakan. Pertempuran akan segera dimulai. Memang benar, wanita klan dewa belum menguasai ilmu mendalam tertinggi. Terlebih lagi, dia hanya menguasai satu hukum tertinggi. Kelima hukum lainnya adalah hukum biasa. Dalam hal kekuatan, Pei Tianhong berada di atasnya. Bagaimanapun, Pei Tianhong telah memahami dua hukum tertinggi. Tetapi, wanita ras dewa ini mengandalkan seni ras dewa milik ras dewa untuk menekan Pei Tianhong. Dalam waktu kurang dari selusin ronde, Pei Tianhong berlumuran darah, tampak sangat menyedihkan. Namun dia belum mengakui kekalahan. Dia sekuat kecoa. Setelah dipukuli oleh wanita ras dewa, dia dengan keras kepala berdiri. Apa yang sedang dia coba lakukan? Wang Changyuan mengepalkan tinjunya. Bukankah ini seperti mencari kematian? Meskipun Wang Changyuan pernah menjadi bawahan Pei Tianhong di Aula Darah, tetapi karena Wang Changyuan adalah komandan pengawal kegelapan di Aula Darah, setelah bertahun-tahun berada di sisi Qin Fei Yang, keduanya telah lama memutuskan hubungan ini dan menjadi teman yang sangat dekat. Oleh karena itu, saat ini, melihat situasi Pei Tianhong, dia merasa sangat khawatir. Haruskah kita membantunya mengakui kekalahan? Yun Ziyang bertanya diam-diam, alisnya bertautan erat. Walaupun dengan kekuatan Pei Tianhong saat ini, dia tidak dapat banyak membantu mereka, namun di masa lalu, Pei Tianhong pernah bertarung bersama Qin Fei Yang dan memberikan kontribusi yang besar. Dia juga memahami kepribadian Qin Fei Yang. Selama ada seseorang yang mengikutinya, terlepas dari kekuatan masa depan mereka, Qin Fei Yang tidak akan menyerah pada mereka. Sama seperti Pei Tianhong. Belum lagi kekuatan Pei Tianhong perlahan tumbuh, bahkan jika Pei Tianhong tidak berguna di masa depan, Qin Fei Yang tidak akan meninggalkannya. Karena itu, melihat situasi Pei Tianhong saat ini, dia tidak bisa tidak merasa khawatir. Jika Pei Tianhong ada di sini dan sesuatu terjadi padanya, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada Qin Fei Yang? Kabar angin. Frenzy dan Longchen menatap Pei Tianhong, mata mereka berbinar. Sekarang, jangan hentikan dia. Tiba-tiba, Frenzy tampaknya menyadari sesuatu dan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Itu benar. Jika kita ikut campur sekarang, kita hanya akan menyakitinya. Longchen mengangguk sambil tersenyum. Mendengar ini, sorot mata Yunzi yang tampak semakin bingung, namun saat dia memperhatikan Pei Tianhong dengan saksama sejenak, sorot matanya tiba-tiba menampakkan ekspresi menyadari. Jadi begitulah. Kamu membuatku sangat kesal. Jika kamu tahu kamu tidak akan menang, cepatlah mengakui kekalahan. Wanita ras dewa itu sangat kesal. Kalau saja tidak ada larangan untuk tidak menyakiti nyawa orang lain, dia pasti sudah membunuhnya dengan satu telapak tangan. Namun Pei Tianhong menutup telinga terhadap hal ini. Meski tubuhnya berlumuran darah, dia tidak mundur setengah langkah. Dan pada saat ini, ekspresinya sangat tenang, seolah-olah dia tidak terlibat dalam masalah ini. Yang lebih aneh lagi adalah, dia tidak mengaktifkan hukum makna mendalam lainnya. Sekarang, dia mengaktifkan satu hukum, yaitu hukum pembantaian. Dari makna mendalam yang pertama hingga makna mendalam yang kelima, lalu hingga makna mendalam yang tertinggi, merupakan siklus yang tiada akhir. Aneh. Ekspresinya terlalu tenang. Mengapa saat ini aku merasa dia tidak sedang bertengkar dengan siapapun? Ryuko dan Jiang Yunsuang juga secara bertahap menyadari kelainan Pei Tianhong. Tiba-tiba, mata mereka bergetar, menatap wanita ras dewa, mereka berteriak serempak, cepat dan akui kekalahan. Apa? Kau ingin aku mengaku kalah? Wanita ras dewa itu terkejut. Semua orang di luar medan perang juga bingung, benar-benar ragu apakah mereka salah dengar. Karena wanita ini jelas-jelas memiliki keunggulan dalam situasi ini. Frenzy mengangkat alisnya, menatap Ryuko dan Jiang Yunsuang. Dia berkata, ini tidak menyenangkan. Ryuko mendengus dari hidungnya, menatap wanita ras dewa di medan perang. Dia berkata dengan marah, apakah kamu ingin aku mengatakannya untuk kedua kalinya? Melihat Ryuko marah, wanita ras dewa itu terpaksa berhenti. Namun makna mendalam dari hukum tersebut tidak hilang. Pihak lain jelas dirugikan, mengapa dia harus mengaku kalah? Bagus. Kau Ryuko, aku tidak berani melawanmu. Saya mengaku kalah. Tetapi meskipun saya mengaku kalah, saya harus membuat orang ini membayar harganya. Saat niat membunuh terpancar di mata wanita ras dewa, makna mendalam dari hukum segera menyerang Pai Tianhong dengan kekuatan yang mengerikan. Serangan ini cukup fatal. Jantung Wang Chang Yuan dan yang lainnya langsung berdebar kencang. Kalau saja tidak karena peraturan yang tidak memperbolehkan pihak ketiga ikut campur, mereka pasti akan langsung menyerbu ke medan perang. Melihat Pai Tianhong hendak ditenggelamkan oleh makna mendalam dari hukum. Ledakan. Tapi pada saat ini, niat membunuh yang menggemparkan keluar dari tubuh Pai Tianhong. Mengikuti dengan saksama. Gelombang darah mengalir deras, medan pertempuran seketika berubah menjadi lautan darah, hasrat membunuh membanjiri segala arah. Ini, petik 2. Wang Chang Yuan dan yang lainnya yang awalnya khawatir, kini terlihat sedikit terkejut. Tapi sangat cepat. Keterkejutan ini digantikan oleh ekstasi. Karena ini adalah hukum pembantaian yang paling mendalam, penjara pembunuhan. Dentang. Setelah munculnya penjara pembunuhan, pedang darah yang meneteskan darah muncul di kehampaan di belakang Pai Tianhong, memancarkan aura tajam yang dapat menghancurkan dunia. Ledakan. Saat pedang darah ini menyerang, makna mendalam wanita ras dewa hancur di tempat. Jadi ini alasannya kenapa aku mengaku kalah. Petik 2. Wanita ras dewa itu bergumam. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Ryuko dan Jiang Yun Suang. Mereka melihat bahwa Pai Tianhong memanfaatkan tekanan yang dibawanya untuk memahami ilmu pembantaian yang paling mendalam. Membuatnya mengakui kekalahan sama saja dengan menghentikan Pai Tianhong. Sebab selama dia mengakui kekalahan dan berhenti bertarung, pemahaman Pai Tianhong akan terganggu di tengah jalan. Sayangnya, dia tidak mengerti. Pada akhirnya, apa yang disebut pukulan fatalnya tidak diragukan lagi telah memenuhi keinginan Pai Tianhong. Ledakan. Di atas tanah para dewa yang terkubur, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Kesengsaraan surgawi telah datang. Terima kasih banyak. Long Chen berdiri, menatap Ryuko dan Jiang Yun Suang, tersenyum, dan melambaikan tangannya. Pedang dewa surgawi muncul, aura keilahiannya langsung meledak, menghalangi langit di atas penghalang. Melihat hal ini, Frenzit, White Eye Wolf, dan Yun Xi yang juga mengeluarkan cermin Yin Yang, Raja Hantu Ilahi, dan perisai naga merah untuk membantu Pai Tianhong melewati kesengsaraan. Melihat ini, ekspresi Ryuko dan Jiang Yun Suang menjadi sangat gelap, dan mereka melotot tajam ke arah wanita ras dewa. Wanita ras dewa itu menundukkan kepalanya, ekspresinya amat ketakutan. Jika bukan karena serangan terakhirnya, Pai Tianhong tidak akan mampu memahami ilmu mendalam tertinggi dari hukum pembantaian dengan mudah. Dengan kepribadian Ryuko dan Dewi, mereka tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Apa yang masih kau berdiri di situ? Keluar dari medan perang. Jiang Yun Suang berteriak dengan marah. Tubuh wanita ras dewa bergetar, dia menatap Pai Tianhong dengan kebencian dan terbang keluar dari medan perang. Kembali ke kerajaan ilahi. Saya tidak membutuhkan orang yang tidak mendengarkan perintah. Ryuko berkata dengan muram, tidak memberikan muka sedikitpun kepada wanita ras dewa ini, terlihat jelas betapa marahnya dia sekarang. Ya. Wanita ras dewa itu menjawab dengan hormat, lalu dengan wajah penuh kebencian, dia terbang menuju area inti. Yang paling banyak. Pada saat ini, kesengsaraan pertama pun datang. Sekalipun itu adalah kesengsaraan surgawi tertinggi dari hukum biasa, itu tetap saja mendatangkan tekanan besar pada pedang dewa surgawi. Namun, itu tidak menjadi masalah. Karena masih ada cermin Yin Yang, Raja Hantu Ilahi, dan Perisai Naga Merah. Frenzit, Yun Ziang, White Eye Wolf, dan Long Chen sendiri tidak lemah. Frenzit menatap Pai Tianhong, lalu Wang Changyuan dan yang lainnya, lalu menggelengkan kepalanya, sepertinya aku harus bekerja lebih keras, kalau tidak akan sangat memalukan jika orang-orang ini mengejarku. Sebenarnya, kita tidak perlu berjaga-jaga di sini. Satu orang saja sudah cukup, yang lain pergi berkultivasi. Kata Long Chen. Lalu siapa yang tersisa? Tanya Frenzit. Jangan lihat aku, aku tidak tertarik. Serigala bermata putih melambaikan tangannya. Sebenarnya, bahkan tanpa kata-kata serigala bermata putih, Long Chen dan Frenzit akan langsung mengabaikan serigala bermata putih. Karena dengan kepribadian serigala bermata putih, jika mereka meninggalkannya sendirian di sini, siapa yang tahu masalah apa yang akan ditimbulkannya? Pendeknya. Mereka berdua sama sekali tidak memedulikan serigala bermata putih. Sekalipun serigala bermata putih bersedia tinggal, mereka tidak akan merasa tenang. Jadi beban ini tentu saja jatuh di pundak Yun Xiang. 3.980. Bisakah aku bilang tidak? Yun Xiang memandang mereka berdua. Tidak. Siapa yang meminta putri kerajaan ilahi untuk memberimu kesempatan sebesar itu? Sekarang di alam awan langit kami, kau lah nomor satu yang tak terbantahkan. Si gila tersenyum. Ya. Karena kamu adalah nomor satu, kamu tentu harus memikul tanggung jawab yang sesuai. Long Chen mengangguk. Bisakah saya dianggap sebagai orang nomor satu? Wajah Yun Xiang penuh dengan ketidakberdayaan. Dalam hal-hal yang paling mendalam, dia memang melampaui semua orang. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki empat hukum yang paling mendalam di tangannya. Namun dalam hal sarana. Ia tak bisa dibandingkan dengan si gila, Long Chen, dan serigala bermata putih. Termasuk Ryuko dan Jiang Yun Suang, mereka dapat dengan mudah mengalahkannya. Menjadi rendah hati adalah hal yang baik. Tetapi terlalu rendah hati itu sombong. Si gila menyeringai dan menatap Pei Tianhong. Ada sedikit kelegaan di matanya. Mampu menemukan kesempatan untuk menerobos dalam pertempuran, ini sudah cukup untuk membuktikan potensi Pei Tianhong. Terobosan Pei Tianhong juga merupakan kemajuan besar bagi alam kura-kura hitam. Karena sejauh ini, selain leluhur iblis dan yang lainnya, Pei Tianhong adalah orang pertama yang memahami hal yang paling mendalam. Mengapa mengecualikan leluhur iblis dan yang lainnya? Karena pada dasarnya mereka adalah orang luar. Mereka mungkin akan bertengkar suatu hari nanti. Bahkan jika tidak, mereka akan pergi cepat atau lambat. Tetapi Pei Tianhong berbeda. Pei Tianhong, Wang Changyuan, dan yang lainnya terikat pada mereka selamanya. Mereka terikat bersama dalam suka maupun duka. Jadi, dibandingkan dengan leluhur iblis dan yang lainnya yang menjadi lebih kuat, dia berharap melihat Pei Tianhong dan yang lainnya menjadi lebih kuat. Itu juga terjadi pada saat ini. Mata Jiang Yunsuang berbinar. Ia menoleh ke arah Ryuko dan berkata, Ikuti aku. Apa? Ryuko curiga. Seharusnya ada berita kembali. Jiang Yunsuang berbalik dan terbang ke langit. Ketika Ryuko mendengar ini, dia melihat ke arah si gila dan yang lainnya. Dia mencibir dalam hati dan segera mengejar mereka. Kemana mereka pergi? Yun Xiang menata punggung mereka berdua dengan bingung. Dia pasti marah dan ingin mencari tempat untuk menenangkan diri. Wajah orang gila itu penuh dengan ejekan. Di kejauhan, Ryuko dan Jiang Yunsuang mendarat di puncak gunung. Jiang Yunsuang segera mengeluarkan batu transmisi suara dewa. Batu transmisi suara ilahi terus bergetar dan memancarkan cahaya ilahi yang kabur. Weng! Saat batu transmisi suara ilahi terbangun, seorang pemuda berjubah hitam muncul. Bagaimana hasilnya? Jiang Yunsuang segera bertanya. Kami sudah menemukan keberadaan mereka. Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk. Di mana? Ketika Ryuko mendengar ini, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Benua Utara. Di sebuah kota bernama Kota Kianshan. Namun, bukan hanya leluhur iblis saja. Ada tiga yang lain. Dan mereka semua adalah wajah-wajah yang tidak kukenal, yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pemuda berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Wajah yang tak dikenal. Ryuko dan Jiang Yunsuang tercengang. Dalam. Kami telah menyelidikinya secara diam-diam. Ketiga orang ini sama dengan leluhur iblis yang asli. Tidak ada berita tentang mereka di alam awan langit. Kata pemuda berpakaian hitam itu. Mustahil. Mungkinkah itu tiga kesombongan surga yang menakutkan dan rendah hati lainnya? Jiang Yunsuang terkejut. Aku tidak tahu. Pemuda berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, mengenai kekuatan mereka, aku tidak berani memperingatkan mereka dan tidak menguji mereka, jadi aku tidak yakin. Tidak apa-apa asal kamu tidak memberi tahu mereka. Ryuko mengangguk, merenung sejenak, lalu bertanya, bagaimana dengan hal-hal lain yang aku minta kamu selidiki? Kami sudah menyelidikinya. Setengah tahun yang lalu, harta karun ilahi awan surgawi dibuka di alam awan langit, dan orang-orang dari semua ras pergi ke sana untuk mendapatkan pengalaman. Itulah sebabnya Longchen tidak mengizinkan kami memasuki alam awan langit. Mereka khawatir kita akan merusak pelatihan yang telah mereka selenggarakan kali ini. Pemuda berpakaian hitam itu menjelaskan. Harta karun ilahi awan surgawi. Jejak rasa ingin tahu muncul di mata Jiang Yun Suang saat dia bertanya, karena ini disebut harta karun dewa, seharusnya ada banyak benda dewa, kan? Memang ada banyak benda-benda suci. Menurut penyelidikan kami, harta karun ilahi awan surgawi memiliki miniatur hukum, warisan hukum, berbagai senjata ilahi, dan seni ilahi. Konon, miniatur hukum harta karun ilahi awan surgawi diciptakan oleh Qin Fei yang seorang. Hal-hal lain seperti warisan hukum, senjata ilahi, dan seni ilahi diciptakan oleh berbagai kekuatan di alam awan langit. Kata pemuda berpakaian hitam itu. Pertanyaannya sangat jelas. Hukum warisan. Ryuko mengerutkan kening. Jangan salah paham. Warisan hukum mereka bukanlah warisan mendalam yang utama. Warisan tersebut hanyalah warisan hukum murni. Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum. Hukum warisan. Bisakah ini dianggap sebagai harta karun ilahi? Apakah mereka salah paham tentang istilah, harta karun ilahi? Ketika Ryuko mendengar ini, sedikit rasa jijik muncul di wajahnya. Meskipun miniatur hukum dan warisan hukum sangat umum di kerajaan ilahi kita, mereka sangat langka di alam awan langit. Bagi mereka, ini adalah harta karun ilahi. Mungkin ini adalah kesedihan dari peradaban yang rendah. Pemuda berpakaian hitam itu menggelengkan kepala dan tersenyum. Bagaimanapun, mereka adalah sekelompok orang desa yang belum pernah melihat dunia. Ryuko bertanya dengan nada meremehkan, bagaimana dengan Qin Fei Yang? Kami tidak mengetahui keberadaan Qin Fei Yang saat ini. Pemuda berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Apa? Kau tidak mengetahuinya? Dia orang yang sangat terkenal. Bagaimana mungkin kamu tidak mengetahuinya? Ryuko mengangkat alisnya. Memang, kami tidak dapat mengetahuinya. Dalam setengah bulan terakhir, kami telah memantau orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan Qin Fei Yang. Tetapi mendengarkan percakapan mereka, tidak seorang pun tahu di mana Qin Fei Yang saat ini. Dan tidak seorang pun tahu apa yang dilakukannya. Sepertinya. Pemuda berpakaian hitam itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mengatakan hal ini. Sepertinya apa? Ryuko bertanya. Menghilang dari dunia. Pemuda berpakaian hitam itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Bagaimana dia bisa menghilang dari dunia? Dia pasti bersembunyi di suatu tempat untuk memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian. Ryuko mengepalkan tinjunya. Sejak dia melihat Qin Fei Yang memahami hukum kehidupan dan kematian, hatinya tidak bisa tenang selama sehari. Sebagai keturunan langsung klan naga ilahi emas ungu, dia memiliki darah naga emas ungu yang paling murni. Bahkan dia tidak dapat memahami hukum kehidupan dan kematian. Bagaimana Qin Fei Yang dapat memahaminya? Meskipun Qin Fei Yang juga memiliki darah naga emas ungu, dapatkah itu dibandingkan dengannya? Dan dia sudah tahu bahwa ketika raja datang untuk menyelamatkan mereka, dia telah berbicara kepada Qin Fei Yang terlebih dahulu dan ingin Qin Fei Yang bergabung dengan klan naga ilahi emas ungu. Seorang manusia lemah benar-benar diundang oleh raja untuk bergabung dengan klan naga ilahi emas ungu. Betapa tidak masuk akalnya hal ini. Tetapi pada saat yang sama, hal itu juga menunjukkan bahwa raja sangat mementingkan Qin Fei Yang. Jadi, kecemburuannya terhadap Qin Fei Yang makin lama makin kuat. Pemuda berpakaian hitam itu menatap ekspresi Ryuko yang semakin garang dan berkata dengan hati-hati, kami benar-benar telah melakukan yang terbaik. Maafkan kami, Ryuko. Jangan bicara omong kosong padaku. Mulai sekarang, orang-orang yang kau kirim, jangan kembali untuk sementara waktu. Lakukan yang terbaik untuk menyelidiki keberadaan Qin Fei Yang. Apapun yang terjadi, kamu harus menemukannya untukku. Aku benar-benar tidak akan membiarkan dia memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian. Ryuko mengepalkan tangannya, ekspresinya sangat muram. Iya. Pemuda berpakaian hitam itu menjawab dengan hormat. Jiang Yun Suang menatap Ryuko dan bertanya, lalu kapan kita akan membunuh leluhur iblis? Tentu saja sekarang. Bei Tianhong sedang mengalami kesengsaraan. Longchen dan yang lainnya harus tetap berada di medan perang untuk membantunya. Mereka dapat membantu kita menahan mereka. Jadi sekarang adalah kesempatan terbaik. Ryuko mencibir, menata pemuda berpakaian hitam itu, dan berkata, berikan kami koordinatnya, kami akan segera pergi. Oke. Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk. Benua Utara. Kota Kianshan. Kota ini sangat kecil. Sama seperti kota Gunung Timur dan kota Tianfeng di Benua Timur, hanya ada beberapa juta orang yang tinggal di sana. Kota seperti itu, di Kekaisaran Kin Besar atau Alam Kuno, pasti akan sangat makmur. Namun, di Alam Awan Langit, itu sama sekali bukan apa-apa. Pada saat ini, di jalanan, ada aliran orang dan kereta yang tak ada habisnya. Empat pemuda berjalan di jalan sambil melihat sekeliling. Wajah mereka penuh dengan antisipasi dan keterkejutan. Mereka adalah leluhur iblis, Mu Tianyang, Dong Zhengyang, dan Mu Qing. Mereka berharap dapat bertemu musuh lama mereka sesegera mungkin. Dengan cara ini, Battlesoul dapat menyelesaikan evolusinya. Setiap jenis jiwa pejuang memiliki semacam naluri menantang alam. Misalnya, Mata Takdir, mengintip nasib dan meramalkan masa depan. Mata Surga, melihat asal-usul dunia, mengintip semua hal di dunia. Mata Kejahatan, mengendalikan tujuh emosi dan enam keinginan makhluk hidup, mengubahnya menjadi pisau tajam di tangan. Baik manusia maupun binatang, semuanya memiliki tujuh emosi dan enam keinginan. Dengan kata lain, semua makhluk hidup di dunia berada di bawah kendali mata jahat. Pendeknya. Selama jiwa pertempuran mereka dapat berkembang, itu akan seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Mereka akan terbang ke langit, dan tidak ada yang dapat menghentikan kemajuan mereka. Ada pun alasan keterkejutan mereka, itu karena pemahaman mereka tentang alam awan langit dalam setengah bulan terakhir. Selama bertahun-tahun di alam kura-kura hitam, mereka telah mengabdikan diri untuk berkultivasi dan sama sekali tidak tertarik dengan situasi alam awan langit. Akibatnya, mereka tidak tahu apapun tentang alam awan langit. Manusia dan binatang yang mereka lihat sepanjang jalan memiliki basis kultivasi yang mengerikan. Bahkan di kota Seribu Gunung, salah satu kota terkecil di benua utara, basis kultivasi rata-ratanya berada di alam mayat hidup. Salah satu makhluk hidup di sini akan memiliki kekuatan untuk menguasai dunia kuno. Tentu saja. Akan selalu ada gunung yang lebih tinggi. Ternyata ketika mereka berada di Kekaisaran Kin Besar, mereka merasa bahwa makhluk hidup di tingkat pertama dan kedua reruntuhan dewa itu menakutkan dan dianggap sebagai area terlarang. Ketika mereka memasuki reruntuhan suci dan mengetahui keberadaan alam kuno, mereka merasa bahwa alam kuno adalah tempat yang dihormati orang-orang. Namun, ketika mereka tiba di alam awan langit, mereka menyadari bahwa alam kuno hanya biasa-biasa saja. Kekuatan alam awan langit sudah cukup mengerikan. Namun, saat ini, ada kerajaan ilahi yang bahkan lebih mengerikan daripada alam awan langit. Hal ini membuat mereka bertanya-tanya apakah ada eksistensi yang lebih kuat di atas kerajaan ilahi. Ada restoran di depan, ayo kita duduk. Beberapa di antara mereka melewati sebuah persimpangan jalan, dan leluhur iblis melihat sebuah restoran bernama Restoran Sukacita Surgawi di sisi kanan jalan. Restoran Heavenly Joy pada hakikat adalah milik Yue Qing. Namun, leluhur iblis dan yang lainnya tidak tahu karena mereka belum pernah melihat Yue Qing sebelumnya. Mereka berempat berjalan mendekat dan hendak memasuki Restoran Heavenly Joy, tetapi Mutianyang tiba-tiba mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat jalan di belakangnya. Di jalan, orang-orang datang dan pergi, dan itu sangat ramai. Sekilas, tidak ada yang aneh dengan hal itu, tetapi Mutianyang bisa merasakan samar-samar niat membunuh. Akhirnya kau mengetahuinya. Dong Zhengyang berkata dalam hati. Kau sudah mengetahuinya sejak lama. Mutianyang sedikit tertegun dan mengerutkan kening. Dalam. Bahkan sebelum kami memasuki kota Seribu Gunung, aku sudah tahu kalau ada seseorang yang mengikuti kami. Terima kasih telah menonton!